Flaming Mun dan yang lainnya sudah berangkat ke Gunung Yin. Tentu saja, Wang Chen juga harus pergi. Tapi bagaimana dengan San Xingjun? Bahkan sekarang, Wang Chen sangat penasaran mengapa San Xingjun memilih untuk membantunya di saat yang genting ini. Apakah ada sesuatu yang tidak dia ketahui? Dan keluarga San? Apa yang terjadi dengan keluarga San? Secara logika, bukankah keluarga San seharusnya sangat membenci Wang Chen? Wang Chen bahkan tidak punya waktu untuk menanyakan banyak pertanyaan karena dia sangat gugup. Bagaimana dengan sekarang? Wang Chen perlu mengetahui rahasia di balik ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen menatap San Xingjun. Aku, tentu saja, itu ke Gunung Yin. Apakah menurutmu Gunung Sainte masih punya tempat untukku? Mendengar kata-kata Wang Chen dan merasakan tatapan Wang Chen, San Xingjun tersenyum dan berkata. Adapun keluarga San, saat ini, keluarga San bukan lagi keluarga San di Gunung Sainte. Jika Patriark membutuhkannya, saya dapat memberitahu anggota keluarga untuk datang dan menemui Anda kapan saja. San Xingjun melanjutkan. Hmm. Setelah mendengar kata-kata San Xingjun, tubuh Wang Chen membeku. Kali ini matanya melebar. Itu benar. Jantung Wang Chen berdetak kencang. Saat ini, bisa dikatakan seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai. Maksudnya itu apa? Apa maksud kata-kata San Xingjun? Keluarga San bukan lagi keluarga San di Gunung Sainte. Bisakah datang dan menemui saya kapan saja? Apa yang sedang terjadi? Bukankah San Xingjun mengatakan bahwa dia mewakili dirinya sendiri ketika dia menghadapi Dewa Suci di Inti Kuil? Tapi sekarang, seluruh keluarga San. Apa yang terjadi dengan keluarga San? Keluarga San, apa yang terjadi? Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan bingung. Keluarga San, itu masih keluarga San. San Xingjun menatap Wang Chen dalam-dalam. Keluarga San di benua langit yang mendalam. He he, lalu bagaimana kalau hancur, pengkhianat, mengkhianati tuannya demi kemuliaan. Apa gunanya memiliki klan seperti itu? San Xingjun bisa merasakan keraguan Wang Chen. Dia mengambil dua langkah ke depan, memandang matahari terbit, dan berkata dengan lembut, barang sudah sampai. Namun, nadanya sangat dingin. Seolah-olah dia sedang menggambarkan sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan. Hal ini membuat Wang Chen semakin cemberut. Apa yang sedang terjadi? Wang Chen menyadari bahwa dia semakin ragu. Beritahu aku semuanya. Melihat wunggung San Xingjun, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Perasaan ragu itu tidak baik. Keluarga San sepertinya bukan keluarga San yang dia bayangkan. Apa yang terjadi dengan keluarga San di benua langit yang mendalam? Seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Selama abad pertengahan, keluarga bela diri suci San berada di ambang kemunduran. Saya sebutkan di kuil bahwa kehancuran keluarga Divine Martial San tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Itu benar. Sangat sulit bagi keluarga bela diri suci San untuk bereproduksi. Namun, ini masih jauh dari cukup untuk membuat keluarga San dalam bahaya kehancuran. Di bawah pertanyaan Wang Chen, Zan Xingjun menoleh untuk melihat Wang Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ledakan. Kata-kata seperti itu seperti bom yang meledak di benak Wang Chen. Kehancuran keluarga Zan dari Shen Wu. Itu benar. Wang Chen memikirkannya. Dia memikirkan percakapan antara Zan Xingjun dan Holy Lord di inti kuil. Mungkinkah? Itu Holy Lord. Itu Gunung Sainte. Wang Chen bertanya dengan wajah muram. Dia sepertinya telah memahami sesuatu. Dapat dikatakan bahwa itu adalah Holy Lord dan Gunung Sainte. Zan Xingjun berkata dengan suara yang dalam. Matanya melayang dan mengenang. Suasana hati Zan Xingjun menjadi suram. Lahir dari era primordial, mereka mewarisi kemuliaan Tuhan yang benar dan kehendak Tuhan yang benar. Keluarga Zan selalu menjadi keluarga yang kuat di dunia ini. Mereka bisa dikatakan memimpin suatu ruang dan waktu, suatu zaman. Di era itu, keluarga Zan adalah rajanya. Tidak hanya di benua Tian Suan, tetapi di medan perang, bukankah sama? Saat itu, keluarga Zan bersuara dan semua pahlawan dunia menanggapinya. Betapa menakjubkan dan mulianya hal itu. Sayangnya, kejayaan seperti ini merugikan kepentingan banyak orang. Pohon tertinggi di hutan akan hancur di terpa angin. Anda harus jelas tentang ini. Berbicara tentang keluarga Zan, mata Zan Xingjun bersinar karena fanatisme. Meski dia belum pernah mengalami era itu. Tapi terlalu banyak legenda tentang zaman itu. Ada lebih banyak legenda tentang keluarga Zan. Diilhami sejak usia muda, Zan Xingjun memiliki keyakinan yang sangat tinggi akan kejayaan itu. Lalu bagaimana jika dia belum pernah mengalaminya secara pribadi? Kemuliaan itu tidak bisa disembunyikan. Itu selalu menjadi kebanggaannya, kebanggaannya, keyakinannya. Kemuliaan setiap anggota keluarga Zan. Di era kejayaan itu, keluarga Zan telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah dunia. Tidak lebih dari ini. Tak seorang pun di keluarga Zan bisa melupakan era itu. Tapi setelah kebanggaan seperti itu, mata Zan Xingjun dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Itu benar. Pohon tertinggi di hutan akan hancur oleh angin. Hati manusia memang seperti itu. Manusia tidak pernah tahu bagaimana menjadi puas. Ketika Anda mempunyai sedikit, Anda menginginkan lebih. Ketika Anda memiliki lebih banyak, Anda ingin memiliki segalanya. Keberadaan keluarga Zan telah menjadi duri bagi banyak orang. Memikirkan hal ini, ekspresi kekerasan melintas di mata Zan Xingjun. Gunung Sainte, pavilion pembunuh naga. Mendengar kata-kata Zan Xingjun, Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya. Mereka semua adalah orang-orang pintar. Banyak hal yang dapat dipahami hanya dengan sebuah petunjuk. Itu benar. Gunung Sainte. Gunung Sainte adalah pemberontak terbesar. Warisan keluarga Zan dan Dewa Sejati, bukankah Gunung Sainte sama? Keluarga Zan memiliki warisan garis keturunan yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati. Tapi bagaimana dengan Gunung Sainte? Itu adalah pelindung yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati. Pelindung Gunung Sainte, yang mulia. Holy Lord pertama itu adalah murid Dewa Sejati saat itu. Atau mungkin, dia adalah penerus Dewa Sejati yang sebenarnya. Sayangnya dia belum mendapatkan pengakuan Dewa Sejati. Bagaimana dia bisa mentolerir semua kemuliaan dan kemuliaan yang diambil oleh keluarga Zan? Bagaimana dia bisa mentolerir semua kemuliaan dan kemuliaan yang diambil oleh keluarga Zan? Bagaimana dia bisa mentolerir kepatuhan terhadap keluarga Zan? Jadi, perlawanan tidak bisa dihindari. Ambisi manusia selalu tumbuh dan berkembang. Ketika suatu hari, Anda merasa memiliki kemampuan untuk melawan, Anda akan mulai melawan. Bahkan jika Anda tidak bisa melawan, Anda akan terus berbohong. Gunung Sainte memang seperti itu. Berbicara tentang Gunung Sainte, rasa dingin di mata Zan Singjun semakin meningkat. Gunung Sainte inilah yang dirindukan dunia. Siapa yang mengira bahwa keluarga Zan adalah eksistensi yang paling dibenci Zan Singjun? Apa yang dilakukan Gunung Sainte? Mendengar kata-kata Zan Singjun, Wang Chen buru-buru bertanya. Periode sejarah ini adalah sesuatu yang Wang Chen tidak ketahui. Dia ingin tahu, dia sangat ingin tahu jawabannya. Tanpa diduga, dia benar-benar dapat memahami periode waktu itu dari Zan Singjun. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Bagaimana Wang Chen bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Faktanya, dibandingkan dengan hal lain, Wang Chen lebih bersemangat untuk mengungkap kebenaran periode waktu yang terkubur dalam debu sejarah. Intuisi memberi tahu Wang Chen bahwa semuanya akan terungkap hari ini. Gunung Sainte, apa yang mereka lakukan? Kehancuran keluarga Zan, Wang Chen sudah lama merasa ada sesuatu yang salah. Namun dia tidak menyangka semua ini diarahkan oleh Gunung Sainte. Gunung Sainte, apa yang dilakukan Gunung Sainte? Keke. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Zan Singjun mengungkapkan sedikit ejekan. Berbaring rendah, berpura-pura beradab. Terus mengumpulkan kekuatan. Bersekutu dengan kekuatan eksternal. Saat itu, keluarga Zan bagaikan matahari di langit, namun Gunung Sainte melakukan banyak hal dalam kegelapan. Faktanya, keluarga Zan yang menjadi sorotan bahkan tidak menyadarinya. Atas nama melindungi dunia, Gunung Sainte mengumpulkan semua pahlawan dunia. Atas nama pelindung yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati, dia menyatukan semua keluarga besar yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati, keluarga Azure Dragon Ryu, keluarga Macan Putih Bai, keluarga Wu Kura-Kura Hitam, keluarga Rose Finsu, keluarga Teng. Dia bahkan menghubungi para elit Tanah Suci dan semua sekte besar. Dia membutuhkan semua kekuatan ini untuk bersatu di sisinya. Justru karena dia menggunakan nama Dewa Sejati, menggunakan nama melindungi dunia, maka dia berhasil setelah ratusan tahun. Di zaman kuno, Gunung Sainte cukup kuat untuk melawan keluarga San. Atas nama melindungi dunia, dia mengajak keluarga San untuk bergabung. Keluarga San tidak menyadari ada yang salah dan bergabung dengan Gunung Sainte. Setelah itu, Gunung Sainte menggunakan tahun-tahun tersebut untuk melemahkan keluarga San. Pertempuran demi pertempuran, keluarga San adalah pihak pertama yang menanggung beban terbesar. Terutama di Perang Kuno, berapa banyak energi yang hilang dari keluarga San. Meski masih menyandang gelar keluarga nomor satu, kenyataannya keluarga San sudah kuat di luar, namun lemah di dalam. Saat itulah metode Gunung Sainte yang tiada habisnya membuat keluarga San menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun di hadapan kebenaran dunia, di hadapan reputasi Gunung Sainte yang melonjak, apa yang dapat dilakukan keluarga San? Gunung Sainte memamerkan tarinya. Menghadapi ini, keluarga San hanya bisa bertahan. Karena keluarga San tahu betul bahwa begitu mereka berselisih, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Faktanya, seluruh dunia akan terguncang. Karena itu, keluarga San memilih bungkam. Sayangnya, Gunung Suci telah berkembang sepenuhnya, dan ambisi mereka mulai terlihat. Serangkaian tindakan, serangkaian peristiwa, menyebabkan keluarga San terjerumus ke dalam situasi genting. Waktu berlalu, dan di zaman kuno, keluarga San secara bertahap menurun. Jumlah mereka berkurang dan mereka berada dalam bahaya. Berbicara tentang periode waktu itu, Zan Singjun mengertakkan gigi. Meski dia tidak mengalaminya secara pribadi, semua ini jelas tercatat dalam warisan keluarga. Sebagai anggota inti keluarga San, bagaimana mungkin Zan Singjun tidak mengetahuinya? Itu adalah masa yang penuh penghinaan. Itu adalah masa yang tragis dan mengharukan. Gunung Sainte, Bajingan. Mendengar kata-kata Zan Singjun, bahkan mata Wang Chen menjadi merah. Siapa sangka ada sejarah yang tersembunyi? Mengapa itu sangat berbeda dari yang dia ketahui? Kebenaran sejarah memang seringkali terkubur dalam debu. Pemenang berhak menulis sejarah. Mungkinkah semua yang dia ketahui adalah informasi yang telah disiapkan dan dikeluarkan dengan cermat oleh Gunung Sainte? Jadi semua ini ada bayangan Gunung Sainte di dalamnya. Meskipun Zan Singjun mengatakannya dengan sangat sederhana. Namun dari kemarahan Zan Singjun, dari kata-kata sederhana itu, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan ketidakberdayaan keluarga San. Dia bisa merasakan bagaimana Gunung Sainte menekan mereka. Setelah berbaring rendah selama bertahun-tahun, Gunung Sainte akhirnya memperlihatkan taringnya, menekannya. Ketika keluarga Zan akhirnya bereaksi, mereka tidak punya pilihan selain tetap diam. Bagi dunia, keluarga Zan tetap diam. Demi kelangsungan hidup, keluarga Zan bertahan. Namun sayangnya pada akhirnya mereka tetap gagal. Apa yang terjadi setelah itu? Napasnya menjadi lebih berat. Wang Chen mengepalkan tangannya dan bertanya dengan suara sedikit serak. 2992 Pembuluh darah muncul di dahinya, dan ekspresi Wang Chen berubah menjadi ganas. Napasnya terasa berat. Wang Chen tidak pernah mengira akan ada sejarah yang begitu berdebu. Kehancuran keluarga Zan sebenarnya diatur oleh Gunung Sainte. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak marah? Meskipun Wang Chen sekarang adalah bagian dari keluarga Wang, darah keluarga Zan mengalir di nadinya. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Nenek moyang keluarga Wang menikah dengan Zan Kyuyan dari keluarga Zan. Mereka berdualah yang menciptakan fondasi keluarga Wang. Wang Chen bisa dikatakan sebagai harapan untuk mewarisi kedua garis keturunan tersebut. Dan sekarang, Wang Chen memiliki garis keturunan divine marsial keluarga Zan yang sebenarnya. Bagaimana Wang Chen bisa tetap tenang tentang hal ini? Apa yang terjadi setelah itu? Apa lagi yang terjadi? Apa yang terjadi dengan keluarga Zan? Wang Chen bertanya dengan suara rendah sambil menatap Zan Singjun. Apa yang terjadi dengan keluarga Zan setelah itu? Wang Chen berharap Zan Singjun akan memberitahunya. Setelah keluarga Zan menyadari ada yang tidak beres, bagaimana mereka menghadapinya. Apa hubungannya dengan situasi saat ini? Setelah itu, keke, keluarga Zan memang menyadari bahayanya, tapi sudah terlambat. Mereka tersedot ke dalam pusaran air itu, dan keluarga Zan tidak dapat melepaskan diri. Mendengar kata-kata Wang Chen, Zan Singjun menghela nafas. Setelah dunia berada di bawah kendali gunung Sainte, apa yang dapat dilakukan oleh keluarga Zan yang menurun? Meski masih menyandang gelar keluarga nomor satu, mereka hanya kuat di luar. Tanpa penerus, kurang bakat. Inilah situasi yang dihadapi keluarga Zan. Keluarga Zan memang berupaya keras. Tapi itu tidak berhasil. Gunung Sainte terus maju, mengancam keluarga Zan dengan kebenaran dunia. Keluarga Zan tidak bisa melepaskan diri dari rawa ini. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah meninggalkan beberapa rencana cadangan. Untuk mengumpulkan energi sebanyak mungkin. Tapi sekarang, kelemahan garis keturunan keluarga Zan terungkap. Garis keturunan keluarga Zan selalu sulit untuk diturunkan. Jika bukan karena hasutan gunung Sainte yang mengakibatkan hilangnya banyak orang, kerugian ini tidak akan begitu terlihat. Namun, ketika saatnya tiba, semua masalah akan terungkap. Bahkan jika keluarga Zan mencoba yang terbaik untuk menebus kesalahan dan menyelamatkan situasi. Namun, mustahil untuk menentang surga. Pada akhirnya, keluarga Zan masih mengalami kemunduran. Seolah dia bisa membayangkan ketidakberdayaan keluarga Zan saat itu, Zan Singjun menghela nafas tanpa henti. Baru pada abad pertengahan keluarga Zan melihat harapan lagi. Namun, setelah menghela nafas, mata Zan Singjun bersinar terang, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Itu adalah era yang gemilang. Mungkin tidak bisa dibandingkan dengan era primordial. Namun, dibandingkan dengan zaman dahulu, tidak banyak perbedaan. Para ahli berdiri dalam jumlah besar, para pahlawan bersaing untuk mendapatkan supremasi. Itu terjadi di era seperti itu. Beberapa orang jenius lainnya telah muncul di keluarga Zan. Cahayanya bahkan menerangi seluruh dunia. Era itu tidak diragukan lagi merupakan era yang mengasihkan. Itu adalah era yang menggetarkan jiwa. Pahlawan muncul dalam jumlah besar, dan para ahli sama banyaknya dengan awan. Keluarga Zan sekali lagi bersinar dengan cahaya milik mereka. Beberapa orang jenius itu seperti terik matahari, menerangi seluruh langit. Zantian dan yang lainnya. Wang Chen bertanya tanpa sadar. Abad pertengahan. Zantian. Ekspresi Wang Chen menjadi rumit ketika dia memikirkan pria seperti dewa itu. Mungkin saat tanah penilaian tengah dibuka di perbatasan utara, diputuskan bahwa Wang Chen dan Zantian memiliki nasib yang tidak dapat dipisahkan. Penampilan pantom dan cer telah menjadi ikatan itu. Zantian, Wang Chen. Kedua orang yang sama sekali tidak berhubungan ini telah dihubungkan oleh seorang wanita yang telah melampaui ruang dan waktu. Perasaan halus itu mulai merasuki pikiran Wang Chen. Setelah itu, banyak hal yang terjadi. Sampai Wang Chen memurnikan sisa jiwa Zantian. Itu membuat Wang Chen merasa seperti mereka dilahirkan bersama. Seolah-olah dia adalah Zantian, dan Zantian adalah dia. Lalu, apa yang tersembunyi di dalamnya? Wang Chen tidak dapat memahaminya. Perasaan yang sangat halus. Mungkin hanya penari hantu dan Wu Qingzue yang bisa memberitahunya. Zantian. Itu benar. Dia adalah putra surga yang bangga pada zaman itu. Matahari yang benar-benar terik. Cahayanya menutupi langit dan bumi. Dia jelas merupakan kebanggaan pada zaman itu. Zan Xingjun menganggup berat ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen, menunjukkan sedikit rasa hormat. Dia sepertinya mengenang masa itu. Wang Chen merasakan rasa hormat Zan Xingjun saat mendengar kata-kata itu. Entah kenapa, darahnya berdenyut pelan. Seolah-olah ada denyutan di lubuk jiwanya. Apakah itu Zantian? Apakah itu jejak terakhir dari kesadarannya? Tidak. Ternyata tidak. Apakah ini yang dirasakan Wang Chen? Zantian telah pergi. Tapi Wang Chen masih di sini. Merasa. Mendengar hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menekan perasaan itu. Dia berusaha keras untuk menenangkan dirinya. Apa yang mereka lakukan? Mengambil nafas dalam-dalam lagi, Wang Chen bertanya dengan suara rendah. Mereka, kemunculan Zantian dan beberapa keajaiban di sekitarnya kembali memberikan harapan bagi keluarga Zan. Jika keluarga Zan ingin lepas dari nasib kehancuran, mereka harus berperan. Jadi keluarga Zan melancarkan serangan balik. Wajah Zan Xingjun berubah serius. Keluarga yang dulunya kuat mulai berjuang melawan takdir. Apa yang terjadi pada akhirnya? Atau apakah mereka gagal? Wang Chen mengerutkan kening. Itu benar. Pada akhirnya mereka gagal, bukan? Jika tidak, bagaimana keadaan mereka saat ini? Tapi kenapa mereka gagal? Apa yang terjadi dalam proses kegagalan? Ya, mereka gagal. Kata-kata Wang Chen membuat Zan Xingjun terdiam sejenak, dan senyuman pahit muncul di wajahnya. Kejayaan abad pertengahan baru saja tiba, namun siapa sangka bencana akan datang juga. Medan perang dibuka sekali lagi. Para elit dari semua pihak berkumpul, penghalang dari tiga alam hancur. Bencana datang satu demi satu, dan keluarga Zan tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Lebih penting. Zan Xingjun terdiam, wajahnya berubah garang. Gunung Sainte. Gunung Sainte terkutuk itu. Demi keuntungan mereka sendiri, apa yang tidak akan mereka lakukan? Demi hak mereka sendiri, keuntungan apa yang tidak akan mereka lewati? Dunia. Hahaha. Jadi bagaimana kalau itu dunia? Di mata mereka, seluruh makhluk hidup di dunia tidak lebih dari sekelompok semut. Selama mereka bisa berdiri tinggi, dunia ini seperti debu. Selama mereka tetap berada di atas, lalu bagaimana jika ada jutaan mayat dan sungai darah? Pada saat yang paling genting, Gunung Sainte dan yang lainnya benar-benar duduk santai dan menyaksikan dunia jatuh ke dalam kekacauan. Ekspresinya berubah dingin dan ganas. Jelas sekali, Zan Xingjun sedang menahan amarahnya. Serangan Bisrace, Akatsuki memimpin pasukan ras binatang berkekuatan jutaan orang, seluruh benua Tiansuan mengalir dengan sungai darah dan mayat. Adegan itu, gambaran sederhana saja, sudah cukup membuat orang membayangkan dinginnya. Tapi apa yang dilakukan Gunung Sainte? Sebagai wali, wali yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati, bagaimana dengan Gunung Sainte? Apa yang mereka lakukan? Mereka hanya menonton dari pinggir lapangan. Mereka hanya menonton dari pinggir lapangan. Mereka sedang menunggu keluarga Zan bergerak. Keluarga Zan telah mengambil tindakan. Wang Chen terdiam lama sebelum bertanya dengan suara serak. Keluarga Zan pasti sudah mengambil tindakan, bukan? Hanya bencana besar lainnya yang bisa menghancurkan harapan terakhir keluarga Zan. Apakah begitu? Wang Chen tidak mau mempercayainya. Tapi dia harus mempercayainya. Karena kebenaran sepertinya akan segera terungkap. Gunung Sainte. Hahaha. Penjaga. Hahaha. Lelucon yang luar biasa. Lelucon yang luar biasa. Jika keluarga Zan tidak mengambil tindakan, siapa lagi yang bisa? Itu benar. Keluarga Zan mulai bergerak. Bukankah ini yang ditunggu-tunggu oleh Gunung Sainte? Apa yang bisa dilakukan keluarga Zan? Bisakah mereka benar-benar menyaksikan dunia hancur? Bisakah mereka menyaksikan darah mengalir? Gunung Sainte bisa melakukannya, tapi keluarga Zan tidak bisa. Jadi bagaimana jika mereka tidak mengambil tindakan? Darah mengalir di pembuluh darah mereka, kemuliaan keluarga mereka, tanggung jawab di pundak mereka, mereka tidak bisa menonton dari pinggir lapangan. Zan Singjun mengertakkan gigi. Keluarga Zan tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Tapi berapa harganya? Dengan Gunung Sainte yang menyaksikan dari pinggir lapangan, apa yang bisa dilakukan keluarga Zan? Meskipun keluarga Zan masih kuat, bagaimana mereka bisa melawan seluruh aliansi binatang iblis? Keluarga Zan menderita kerugian besar. Sepotong harapan yang baru saja lahir sekali lagi hancur. Mata Zan Singjun memerah. Bahkan ada sedikit kelembapan di matanya. Betapa tragis dan menggemparkannya hal itu. Mungkin hanya orang-orang di masa itu yang tahu. Mereka tahu kenapa Gunung Sainte seperti ini. Mereka tahu apa konsekuensinya jika mereka mengambil tindakan. Tapi mereka tegas. Tekad macam apa itu? Iman macam apa yang membuat mereka bertahan? Tanpa ragu, dia tegas dan tegas. Tekad seperti itu, siapa yang bisa memahaminya? Hah ya. Angin dingin menderu-deru. Di hutan ini, Wang Chen dan Zan Singjun terdiam. Seolah-olah mereka berdua bisa merasakan kesedihan seperti itu secara mendalam. Itu membuat hati seseorang terasa tercekik. Tenggorokannya sakit, sakit. Mereka membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu. Namun saat ini, mereka seolah-olah kehilangan kemampuan berbicara. Keheningan ini berlangsung selama hampir satu jam. Huh. Setelah sekian lama, Wang Chen adalah orang pertama yang sadar kembali. Tubuhnya sedikit gemetar. Di mana lima keluarga besar lainnya. Empat tanah suci. Apa yang mereka lakukan? Wang Chen bertanya dengan ekspresi jelek. Dia bisa membayangkan bagaimana rasanya keluarga Zan bertarung sendirian. Situasinya seperti apa, betapa tragis dan tak berdayanya. Pada saat itu, bagaimana dengan keluarga dewa sejati itu? Bagaimana dengan apa yang disebut sebagai beberapa keluarga besar, beberapa tanah suci? Apa yang mereka lakukan? Huh. Lima keluarga besar lainnya. Empat tanah suci. Haha. Mereka. Jika bukan karena mereka, keluarga Zan akan dimusnahkan sepenuhnya. Gunung Sainte melakukannya dengan sangat baik. Mereka menyembunyikannya dengan sangat baik. Ketika penghalang itu rusak, ketika dunia berada dalam kekacauan, Gunung Sainte menipu semua orang, menciptakan pengalihan. Keluarga Zan memang mengambil tindakan. Namun untuk mencegah dunia terbalik, bagaimana dengan Gunung Sainte? Mereka benar-benar menemukan alasan untuk membiarkan lima keluarga besar dan empat tanah suci membunuh mereka di belakang pasukan binatang ajaib. Keluarga Zan menahan bagian depan pasukan binatang ajaib, sementara mereka menyerang dari belakang. Kesuksesan adalah milik mereka. Faktanya, jika bukan karena lima keluarga besar dan empat tanah suci menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, jika bukan karena mereka membantu keluarga Zan pada akhirnya, bagaimana keluarga Zan bisa tetap ada? Jadi bagaimana jika itu masalahnya? Setelah pertempuran itu, keluarga Zan hancur. Hampir sampai. Para ahli keluarga Zan, ada yang meninggal, ada yang terluka parah. Keluarga Zan telah benar-benar jatuh. Gunung Sainte, inilah hasil yang diinginkan Gunung Sainte. Ini adalah tujuan mereka. Bukan begitu. Mereka berhasil membunuh dengan pisau pinjaman. Kemuliaan adalah milik mereka, tetapi darah yang mengalir adalah milik keluarga Zan. Apa yang mereka lakukan? Tidak, mereka tidak. Semua ini, di mata mereka, wajar saja. Semua ini berada dalam kendali mereka, bukan. Mereka tidak hanya bersekongkol melawan keluarga Zan, mereka juga bersekongkol melawan seluruh dunia. Tapi bagaimana dengan sejarah terakhirnya? Mereka lah yang menulis sejarah. Bukankah Gunung Suci adalah satu-satunya hal yang diingat semua orang di dunia? Keluarga Zan, apa itu keluarga Zan? Itu hanyalah bagian dari Gunung Sainte. Bukankah ini menggelikan? Zan Singjun meraum marah. Tidak ada yang bisa membayangkan keluhan di hati Zan Singjun saat ini. Tidak ada yang bisa memahami keluhan dan ketidakadilan yang dirasakan keluarga Zan. 2993 5 Keluarga Besar, 4 Tanah Suci Wang Chen merasa sedikit lebih baik setelah mendengar penjelasan Zan Singjun. Tapi dia masih merasa sedikit tidak berdaya. Keluarga-keluarga ini, apakah mereka benar-benar tidak tahu apa-apa saat itu, atau? Jelas sekali, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Namun, tidak perlu menjelaskan Gunung Suci. Semuanya dilakukan oleh mereka. Faktanya, merekalah para nelayan yang memetik manfaatnya. Keluarga Zan telah mengorbankan segalanya, menumpahkan darah mereka, tapi dimanakah kejayaan terakhirnya? Semua kemuliaan adalah milik Gunung Sainte. Seluruh dunia mengingat Gunung Sainte. Berapa banyak orang yang mengetahui bahwa ini adalah akibat dari darah keluarga Zan? Gunung Sainte benar-benar punya rencana bagus. Mata Wang Chen bersinar dengan niat membunuh. Ada apa dengan garis keturunan palsu itu? Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen terus bertanya. Menurut pemahaman Wang Chen, keluarga Zan dihancurkan oleh garis keturunan palsu. Ada apa dengan garis keturunan palsu itu? Wang Chen menatap Zan Singjun. Karena pertanyaan ini tidak bisa dipisahkan dari Zan Singjun. Ia berharap mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Garis keturunan palsu. Kita. Ekspresi Zan Singjun menegang saat mendengar kata-kata Wang Chen. Setelah perang itu, keluarga Zan berada di ambang kehancuran. Keluarga Zan benar-benar menderita pukulan telak pada tulang mereka. Hampir mustahil bagi mereka untuk pulih. Dan musuhnya sangat kuat. Taring Gunung Sainte terungkap sepenuhnya. Keluarga Zan tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya, mereka menggunakan mutiara bela diri ilahi untuk mengembangkan metode guna meningkatkan garis keturunan mereka. Begitulah cara kami, garis keturunan palsu, dilahirkan. Namun tidak banyak orang yang bisa menggunakan cara ini untuk membuat garis keturunan palsu. Dan terjadilah masalah besar. Zan Singjun menghela nafas dan tersenyum pahit. Kamu ingin tahu kenapa keluarga Zan dihancurkan dan digantikan oleh garis keturunan palsu, kan? Zan Singjun tidak menunggu Wang Chen berbicara dan bertanya. Ya. Kata-kata Zan Singjun membuat tubuh Wang Chen menjadi kaku. Dia berkata dengan tergesa-gesa. Itu benar. Itulah yang ingin dia ketahui. Zan Singjun harus memberikan jawaban. Garis darah palsu. Rahasia apa lagi yang ada di sana? Sepertinya dia terlalu fokus pada mimpi sejarah. Jika dia tidak bertemu Zan Singjun kali ini, jika dia tidak memberitahunya tentang hal itu, bagaimana Wang Chen tahu bahwa dibalik kehancuran keluarga Zan, ada rahasia dan periode waktu yang begitu tragis. Lalu, apakah itu garis keturunan palsu? Intuisi memberitahu Wang Chen bahwa semua yang dilihat dan didengarnya tidak nyata. Itu semua adalah informasi yang diukir dan diproses dengan cermat. Apa kebenarannya? Rahasia macam apa yang disembunyikan oleh garis keturunan semu itu? Garis keturunan palsu. He he, kami memang garis keturunan palsu. Tidak ada salahnya mengganti keluarga Zan dengan garis keturunan palsu. Saat itu, keluarga Zan telah menciptakan garis keturunan palsu. Namun, karena waktu yang tersisa terlalu sedikit, jadi sedikit terburu-buru. Siapa sangka keluarga Zan telah disusupi Gunung Sainte sejak jutaan tahun lalu? Tindakan Maun Sainte terlalu terselubung. Bahkan jika keluarga Zan sudah siap. Namun Gunung Sainte telah mempersiapkannya dengan cermat. Kesabaran mereka begitu kuat hingga tak terbayangkan. Faktanya, untuk pengaturan ini, berapa generasi manusia yang dipersiapkan Gunung Sainte. Beberapa dari mereka telah mengikuti keluarga Zan sejak awal, dan telah berkembang biak selama beberapa generasi. Bagaimana keluarga Zan bisa bertahan melawan orang-orang ini? Mereka mendapatkan terlalu banyak kepercayaan dari keluarga Zan. Faktanya, tidak ada kelainan sebelumnya. Sampai orang-orang ini memperoleh garis keturunan semu. Zan Singjun menghela nafas. Gunung Sainte, mereka, mengambil tindakan. Wang Chen menelan ludahnya dan bertanya dengan suara rendah. Hatinya sudah dipenuhi dengan keterkejutan. Dia secara kasar bisa menebak apa yang sedang terjadi. Kesabaran Maun Sainte sangat menakutkan. Bahkan Wang Chen menghirup udara dingin saat ini. Gunung Sainte telah runtuh selama beberapa generasi hanya untuk melenyapkan keluarga Zan. Orang-orang ini tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Siapa sangka keluarga yang mengikuti mereka selama ribuan tahun sebenarnya adalah warga Gunung Sainte. Terutama ketika mereka menyembunyikan diri dengan baik. Sebuah rencana mungkin memakan waktu 10 atau 20 tahun, tetapi 100 tahun sudah dianggap waktu yang lama. 1000 tahun, 10.000 tahun. Konsep macam apa itu? Keluarga Zan. Wang Chen menggelengkan kepalanya. Mungkinkah ini takdir? Apakah ini kehendak surga? Jika orang-orang ini memperoleh garis keturunan palsu, apa yang akan terjadi pada keluarga Zan ketika mereka bertambah kuat? Bisa dibayangkan. Itu benar. Orang-orang ini mengambil tindakan. Ketika mereka sudah cukup kuat, mereka bergabung dengan Gunung Sainte dan melancarkan serangan balik yang dahsyat terhadap keluarga Zan. Pada saat itu, Zantian pergi ke medan perang, dan beberapa keajaiban hilang. Keluarga Zan lemah saat itu. Bagaimana tanggapan mereka? Beberapa anggota keluarga Zan yang tersisa telah gugur. Gunung Sainte menekan keluarga Zan dengan metode yang menggelegar dan berhasil mendukung garis keturunan palsu untuk mengendalikan segala sesuatu di keluarga Zan. Adapun beberapa ahli keluarga Zan di luar. Bagaimana Gunung Sainte bisa melepaskan mereka? Keluarga Zan hancur total. Namun keluarga Zan telah meninggalkan harapan. Zan Kyuyan. Itu benar. Dia adalah Zan Kyuyan. Dia melarikan diri, tapi keberadaannya tidak diketahui. Bahkan Gunung Sainte pun tidak berdaya. Siapa sangka dia memberi kita kejutan yang sangat besar? Memikirkan hal ini, Zan Singjun memandang Wang Chen, dan kekecewaan di matanya digantikan oleh fanatisme. Wang Chen, benar. Kejutan itu tentu saja adalah Wang Chen. Itulah harapan yang ditinggalkan Zan Kyuyan untuk keluarga Zan, sebuah kejutan bagi semua orang. Wang Chen telah kembali dalam kejayaan, tak tertandingi di dunia. Hal ini memungkinkan mereka yang masih bertahan untuk melihat harapan. Bagaimana dengan kalian? Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya pada Zan Singjun. Garis keturunan palsu keluarga Zan telah membalas, tapi bagaimana dengan mereka? Gunung Sainte adalah pemimpinnya, dan yang ditanam di Gunung Sainte adalah kaki tangannya. Lalu bagaimana dengan mereka yang benar-benar setia pada keluarga Zan? Apa yang mereka lakukan? Mengapa mereka bergabung? Wang Chen tidak bisa mengerti. Kita, haha, mendengar pertanyaan Wang Chen, Zan Singjun sama sekali tidak terkejut. Situasi saat itu tidak memungkinkan kami untuk melawan. Keluarga Zan tidak berdaya di depan Gunung Sainte. Terlebih lagi, hanya sebagian kecil dari kita yang tersisa. Kebanyakan dari mereka tidak punya pilihan selain menerima kenyataan. Banyak orang yang melawan ditindas dan dibunuh. Sisanya, seperti leluhur saya, memilih untuk menanggungnya. Karena kami yakin selalu ada jalan keluar. Zan Tian, tidak mungkin dia tidak meninggalkan rencana cadangan. Kami masih menunggu kembalinya Zan Tian. Kami bersembunyi dengan baik di antara orang-orang itu. Sayangnya, waktu berlalu, dan terlalu banyak dari orang-orang tersembunyi ini yang bimbang di bawah erosi waktu, di bawah keraguan akan reputasi dan keuntungan. Jumlah orang yang bisa bertahan menjadi semakin sedikit. Zan Singjun menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Itu benar. Orang-orang ini telah melawan dan ditindas, atau mereka bersekongkol dengan kejahatan. Atau mungkin dia telah menanggungnya. Tapi pada akhirnya, pada akhirnya, mereka harus mengakui bahwa era keluarga Zan telah berakhir. Garis keturunan palsu menggantikan mereka. Masalah ini dirahasiakan dengan baik. Berapa banyak orang di dunia yang mengetahui periode sejarah ini? Bahkan jika lima keluarga besar lainnya dan empat tanah suci mengetahuinya, lalu bagaimana? Di depan Gunung Sainte, mereka memilih diam. Tidak ada yang akan melakukan apapun demi garis keturunan yang hancur. Meskipun itu adalah keluarga Zuh, bukankah mereka juga harus menanggungnya? Mungkin, jika ini terus berlanjut, rencana Gunung Sainte akan berhasil. Bukan, tapi kita tidak bisa membiarkan Gunung Sainte berhasil. Bahkan jika semua orang berhianat, akan selalu ada beberapa yang terus bertahan. Sekalipun masa depan gelap, tidak ada jalan di depan, tidak ada terang, tidak ada harapan, mereka akan bertahan sampai akhir. Sampai mereka menghembuskan nafas terakhir, sampai tetes darah terakhir. Nenek moyang saya adalah salah satunya, dan beberapa leluhur lainnya. Mereka diam-diam telah bergabung. Mereka melompat keluar dari benua Tianxuan yang tanpa harapan. Di abad pertengahan, ketika medan perang akan segera ditutup, mereka memasuki medan perang dan memilih tempat ini untuk menunggu dan bersembunyi. Di tempat ini kekuatan Gunung Sainte masih kuat. Namun pada saat itu, kekacauan baru saja berakhir, dan kendali Gunung Sainte bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan benua Tianxuan. Bahkan ada beberapa garis keturunan palsu yang berpikiran sama di sini. Kami memperlakukan tempat ini sebagai harapan terakhir dan tanah suci kami. Faktanya, kami berhasil. Pada akhirnya, leluhur saya cukup beruntung bisa bertemu leluhur Santian. Sayang sekali saya tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka. Mungkin hanya nenek moyang saya yang tahu. Singkatnya, setelah itu, leluhur saya dan beberapa leluhur lainnya yang terus bertahan memilih diam dan berintegrasi. Namun dalam kegelapan, mereka mengumpulkan kekuatan. Saat ini, kami seperti keluarga Zan, Gunung Sainte yang lemah. Kita bisa menggunakan ribuan tahun untuk bersembunyi dan menunggu. Kita dapat melakukan kontak dengan lebih banyak teman di medan perang ini. Gunung Sainte kehilangan batasan keluarga Zan dan mulai berkembang. Lambat laun mereka lengah dan tidak menyadari kemunafikan kami. Pada akhirnya, kami bertahan dan bertahan. Dan terus berkembang. Benua Tianxuan. Jadi bagaimana jika kita menyerah? Medan perang terakhir adalah yang ada di depan mereka. Bagaimana benua Tianxuan bisa bangkit? Bagaimana dia bisa melompat? Kemana? Gunung Sainte mengabaikan hal ini. Kami menangkapnya. Dengan hati-hati, seolah-olah menginjak es tipis, kami meraba-raba dan maju dalam kegelapan. Hingga beberapa ratus tahun yang lalu, keluarga Zan hampir berada di bawah kendali kami. Sekarang, garis keturunan palsu keluarga Zan bukanlah keluarga Zan di benua Tianxuan. Keyakinan kami tidak berubah. Kami menunggu. Menunggu kembalinya kejayaan. Menunggu kedatangan garis darah bela diri ilahi. Ramalan itu telah menjadi kenyataan, dan impian kita telah dimulai. Melihat Wang Chen, Zan Singjun berkata dengan suara gemetar. Betapa senangnya mereka ketika mengetahui bahwa Wang Chen telah kembali beberapa tahun yang lalu. Zan Singjun tidak pernah melupakan betapa senangnya dia hari itu ketika mendengar berita itu. Malam itu, dia tidak menutup matanya. Tidak ada yang tahu beban dan kesepian seperti apa yang harus ditunggu dan disembunyikan selama ribuan tahun. Namun kedatangan Wang Chen membuat mereka tidak lagi kesepian, seolah-olah sudah terbebas dari beban mereka. Seolah-olah jalan gelap di depan telah terbelah, dan akhirnya ada cahaya. Hanya saja Wang Chen terlalu lemah pada saat itu, dan ada terlalu banyak hal yang belum dia persiapkan. Mereka masih perlu menunggu dan mengamati. Wang Chen tidak mengecewakan mereka. Keluarga Zan membuat pilihan yang menentukan kali ini. Perubahan tak terduga ini membuat gunung Sain telengah. 2.994 Melihat kekejauhan, Zan Singjun berkata perlahan. Suaranya tidak nyaring, tapi sangat tajam. Seperti guntur yang tiba-tiba, Wang Chen tiba-tiba menyadari. Jadi ini keluarga Zan. Jadi keluarga Zan di benua Tiansuan tidak sama dengan keluarga Zan di medan perang. Tiba-tiba, Wang Chen mengerti banyak hal. Benar sekali, keluarga Zan di medan perang bisa dikatakan sudah ada sejak abad pertengahan. Jika keluarga Zan dari benua bela diri suci masih ada, apa yang akan terjadi pada mereka? Perbedaan antara mereka dan keluarga Zan di benua Tiansuan tidak bisa dimengerti. Memikirkan hal ini, Wang Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia sebenarnya telah mengabaikan hal ini. Mungkin, generasi muda keluarga Zan yang diatemui sebelumnya mencoba mengungkapkan hal ini. Atau mungkin, dia mencoba mengungkapkan hal lain. Bagaimana kabar keluarga Zan sekarang? Wang Chen bertanya dengan suara rendah. Meski mengetahui sebab dan akibat, rasa berat di hatinya tak kunjung hilang. Sebaliknya, itu menjadi lebih berat. Sungguh suatu periode waktu yang menggetarkan jiwa. Seberapa menyiksakah periode waktu itu? Ketika kejayaan masa lalu hilang, betapa tragisnya keluarga Zan dalam kegelapan. Wang Chen tidak dapat lagi memahami semua ini. Mungkin, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengembalikan keluarga Zan ke kejayaannya. Tampaknya dialah yang bertanggung jawab atas hal ini. Keluarga Zan saat ini. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Zan Singjun tersenyum. Hampir sepenuhnya terkendali. Badai macam apa yang bisa ditimbulkan oleh mereka yang lain? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tren umum. Keluarga kami seharusnya sudah mulai membereskan masalah ini. Segera, keluarga Zan yang sempurna akan dipulihkan. Dari segi garis keturunan, padahal garis keturunan semu memiliki terlalu banyak batasan. Namun leluhur tua yang bertemu Zan Tian menerima beberapa petunjuk. Bukanlah mimpi bagi garis keturunan semu keluarga Zan kami untuk mencapai kesempurnaan. Saya telah mencapai puncak kesempurnaan. Meski saya tidak bisa berkembang lebih jauh, tidak kalah dengan keluarga Teng. Ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh orang-orang dari garis keturunan kita. Keluarga Zan di benua Tian Suan tidak tahu. Kecuali mereka dapat menemukan mutiara bela diri ilahi. Kata Zan Singjun. Apa itu mutiara bela diri ilahi? Di mana dia? Mata Wang Chen berbinar ketika dia mendengar tentang mutiara bela diri ilahi. Wang Chen mengetahui keberadaannya sejak lama. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan atau kemunculannya. Apa ini tadi? Harta karun keluarga Zan? Harapan keluarga Zan? Atau mungkin? Setelah mengungkap debu sejarah, mungkin yang dilihatnya hanyalah puncak gunung es. Namun hal itu membuat Wang Chen tidak berani memiliki keyakinan mutlak atas apa yang didengarnya saat itu. Dia membutuhkan konfirmasi. Mutiara bela diri ilahi. Mendengar Wang Chen menanyakan hal ini, ekspresi Zan Singjun tiba-tiba menjadi aneh. Melihat Wang Chen, Zan Singjun sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Apa yang telah terjadi? Wang Chen bertanya. He he, mutiara bela diri suci, ada bersamamu. Zan Singjun menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata, ketika mutiara bela diri ilahi muncul lagi, kejayaan klan San kita akan dipulihkan. Berbicara tentang ini, Zan Singjun merasa bersemangat. Ketika mutiara bela diri ilahi muncul lagi, inilah saatnya bagi klan San untuk berdiri di puncak dan mendapatkan kembali kejayaan mereka. Ini adalah wasiat yang ditinggalkan nenek moyang mereka. Siapa yang bisa melupakannya di klan San? Pada saya, apa yang sedang terjadi? Wang Chen bingung. Ya, padamu, mutiara bela diri ilahi. Klan San memang memilikinya di masa lalu. Itu ditinggalkan oleh dewa sejati di zaman kuno. Namun, setelah zaman kuno, zaman kuno, dan abad pertengahan, benda itu lenyap. Itu adalah harta karun yang dibentuk oleh dewa sejati menggunakan esensi darahnya. Itu bisa meningkatkan kekuatan garis darah bela diri suci. Jika klan San memiliki harta karun sebesar itu, mereka dapat menembus batas dan mendapatkan kembali kemuliaan dewa sejati. Bahkan orang biasa pun bisa terbang ke langit dengan harta karun sebesar itu. Sayangnya, selama masa-masa tergelap klan San, untuk membalikkan situasi, beberapa keajaiban menggunakan harta karun itu. Orang terakhir adalah leluhur Santian. Dia menggunakan energi terakhir mutiara bela diri ilahi untuk berjalan di jalur warisan dewa sejati. Setelah itu, mutiara bela diri suci menghilang. Sangat sedikit orang yang mengetahui hal ini. Nenek moyang saya bertemu leluhur Santian di medan perang dan mengetahuinya. Ada pun mutiara bela diri suci selanjutnya. Mungkin saat Anda mencapai puncaknya, Anda akan bisa membentuknya. Zan Singjun dipenuhi dengan emosi. Namun, ada tatapan membara di matanya. Selama Wang Chen ada di sini, garis darah bela diri ilahi masih ada di sini, mutiara bela diri ilahi tidak akan hilang. Satu-satunya hal yang harus dia tunggu saat ini adalah. Agar Wang Chen tumbuh dewasa dan membiarkan mutiara bela diri ilahi turun ke dunia lagi. Jadi begitu, Wang Chen tenggelam dalam pikirannya saat mendengar kata-kata Zan Singjun. Zan Tian, keajaiban yang menantang surga saat itu juga meminjam energi mutiara bela diri ilahi. Mutiara bela diri ilahi yang dibentuk oleh esensi darah dewa sejati. Esensi darah dari dewa sejati. Wang Chen telah menyempurnakan esensi darah dewa sejati. Betapa kuatnya Dao Alam. Belum lagi divine martial pearl yang dibentuk oleh esensi darah yang tak terhitung jumlahnya. Wang Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sepertinya perjalananku masih panjang. Sambil menghela nafas, Wang Chen mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Saat ini, hatinya terasa berat, tetapi juga rileks. Yang berat adalah semakin banyak dia tahu, semakin besar tekanan yang dirasakan Wang Chen. Dia tahu bahwa beban yang harus ditanggungnya juga lebih besar. Beban itu membuat Wang Chen merasa tertekan, membuatnya sulit bernapas. Tapi dia juga tahu bahwa tidak peduli seberapa besar tekanan yang harus dia tanggung, dia harus menanggungnya. Pasalnya, beban dipundaknya bukan hanya mimpinya, tapi juga harapannya. Dia membawa harapan lebih banyak orang. Tentu saja, selain beban ini, jarang ada rasa rileks. Karena setidaknya, dia bukan lagi lalat tanpa kepala. Setidaknya, dia tahu lebih banyak. Masalah keluarga San, sepertinya telah terpecahkan. Dia mengambil langkah maju yang solid. Jadi bagaimana jika jalannya panjang? Saya telah berjalan melewati kegelapan tanpa akhir, dan sekarang saya melihat cahaya. Saya akan menunggu hari kemenangan. Tidak peduli betapa bergelombangnya jalannya, keluarga San akan mengikuti. Saat itu, nenek moyang kita, keluarga San meninggalkan lebih dari sekedar beberapa trik. Anda akan menemukan lebih banyak lagi. Anda akan tahu bahwa Anda bukan satu-satunya yang berjuang. Ini bukan hanya keluarga San Anda. Masih banyak teman lainnya. Seolah merasakan beban di hati Wang Chen, Zan Singjun menoleh untuk melihat Wang Chen dan tersenyum. Baiklah, kita harus pergi. Ke Gunung Yin, kan? Mungkin, saat kami kembali dari Gunung Yin, keluarga San akan memberi Anda kejutan. Lalu, tanpa menunggu Wang Chen bertanya, Zan Singjun tiba-tiba berkata. Dia memandang Wang Chen, menunggu jawaban. Baiklah, ayo pergi. Setelah melihat Zan Singjun lama, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Dia ragu. Seolah ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Keluarga Zan meninggalkan lebih banyak trik. Bukan hanya keluarga San. Mungkinkah ada? Itu benar. Senior Yao Huang. Bukankah senior Yao Huang yang dia temui di api penyucian adalah pengikut keluarga Divine Martial San? Di mana dia sekarang? Ini pasti salah satu trik yang ditinggalkan oleh keluarga San, bukan? Apalagi. Mata Wang Chen bersinar dengan sedikit keraguan. Dia sangat ingin membuka tabir itu. Namun pada akhirnya, Wang Chen tidak melanjutkan masalah tersebut. Mungkin, seperti yang dikatakan Dewa Sejati, hanya ketika seseorang sudah cukup kuat maka kesuksesan akan datang dengan sendirinya. Mengejar dengan paksa hanya akan membawa lebih banyak masalah. Sama seperti keluarga San. Jika bukan karena kekuatannya telah mendapat pengakuan dari mereka, mereka mungkin tidak akan berdiri di sisinya sekarang. Zan Singjun tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu padanya, bukan? Hanya dengan membuat dirinya lebih kuat barulah dia bisa menyelesaikan semuanya. Wang Chen mengertakkan gigi dan diam-diam mengepalkan tinjunya. Pergi. Dengan ekspresi serius, Wang Chen berbalik dan berkata. Begitu dia mengatakan itu, dia berlari maju dengan cepat. Haha, aku menantikan penampilanmu. Keluarga Zan juga menantikannya. Dan banyak lagi. Melihat sosok Wang Chen, sudut mulut Zan Singjun melengkung saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Biarkan semua kemuliaan dimulai dari sekarang. Keluarga Yu Gunung Nongan. Haha, itu hanya keluarga yang menurun. Apakah masih perlu ada sekarang? Bagus. Kemuliaan dimulai di sini. Anda akan menjadi batu asahan bagi keluarga Zan untuk mengumumkan kembalinya kami. Tapi Anda tidak akan menjadi yang terakhir. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Zan Singjun dengan cepat mengejar kecepatan Wang Chen. Gagal. Di malam hari, Gunung Sainte terasa dingin, seolah diselimuti awan gelap. Suasananya menyesakan. Pada saat ini, di area terlarang misterius di belakang Gunung Sainte, seorang lelaki tua gemetar saat dia berlutut di tanah. Melihat lelaki tua itu, suara dingin datang dari balik hutan bambu di depannya. Gagal. Tiga kata sederhana ini membawa nada bertanya. Tapi entah kenapa, sepertinya bisa menembus hati seseorang. Kalimat ini cukup membuat lelaki tua di luar hutan bambu itu merasa seperti terjatuh ke dalam gudang es. Gagal. Keringat dingin mengucur di wajahnya saat dia menelan dengan susah payah. Kata lelaki tua itu dengan getir. Dia bersujud di tanah, tubuhnya sedikit gemetar. Orang tua ini, yang dulunya dianggap sebagai ahli terkemuka di medan perang dan memiliki status yang sangat tinggi, kini seperti seekor burung yang terkejut hanya dengan dentingan busur. Gagal. Sampah. Mendengar perkataan lelaki tua itu, suara yang sangat dingin terdengar dari balik hutan bambu. Suara mendesing. Dalam sekejap, hutan bambu tertutup lapisan es saat kata-kata ini diucapkan. Di mana sampah-sampah itu? Setelah itu, suara itu terus bertanya. Mereka kembali. Hampir semuanya terluka parah. Orang tua itu berkata dengan suara rendah. Siapa yang melakukannya? Wang Chen. Suara itu berhenti. Orang di balik hutan bambu sepertinya sangat terkejut saat mendengar jawaban ini. Ketika lelaki tua ini muncul dengan ekspresi berat, dia sudah bisa menebak hasilnya. Tapi dia tidak pernah menyangka akan seperti ini. Kegagalan, mungkin karena kecerobohan, mungkin karena kecerobohan, mungkin karena kecelakaan. Tapi situasi saat ini, sepertinya memberitahunya bahwa ini bukanlah kecelakaan. Ini adalah akibat yang tidak bisa dihindari. Hampir semuanya terluka parah. Hanya satu orang yang kembali dalam keadaan utuh. Apa yang telah terjadi? Bahkan orang di balik hutan bambu, yang mengira dia bisa mengendalikan langit dan bumi, mau tidak mau terdiam. Apakah Wang Chen yang melakukannya? Tidak. Wang Chen tidak memiliki kemampuan ini. Zan Sing Jun. Itu juga tidak mungkin. 2.995. Ini adalah hasil yang tidak terduga. Hal ini membuat orang di balik hutan bambu terdiam. Itu Wang Chen. Orang tua di depan hutan bambu berkata dengan suara yang dalam. Mustahil. Suara di balik hutan bambu semakin kaget setelah mendapat konfirmasi. Sial, itu pasti intinya. Inti dari kuil, apa yang ditinggalkan oleh dewa sejati. Berengsek. Namun dengan sangat cepat, suara di balik hutan bambu menjadi marah. Ini adalah hasil yang tidak dapat disangkal. Meski mereka tidak mempercayainya, mereka hanya bisa menerimanya. Wang Chen. Apakah dia benar-benar kuat? Bagaimana dia melakukannya? Inti dari kuil, itulah satu-satunya hal yang bisa menjelaskannya. Wang Chen pasti mendapatkan sesuatu dari inti kuil. Ya Tuhan, pria licik dan cerdik itu, trik apa lagi yang dia tinggalkan. Sudah berapa lama sejak dia merasakan perasaan tidak terkendali ini? Dewa sejati itu, bajingan sialan itu, dia sudah terjatuh. Mengapa dia meninggalkan jebakan selangkah demi selangkah ini? Apa yang dia coba lakukan? Semua ini membuat keberadaan kuat di balik hutan bambu menjadi sangat tidak nyaman. Dia tidak bisa menerimanya. Karena semua yang diperoleh Wang Chen seharusnya menjadi miliknya. Dia telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun dan merencanakannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, Wang Chen benar-benar telah mengalahkannya. Tidak ada yang akan merasa senang dengan hal itu. Nafas di balik hutan bambu jelas semakin berat. Sepertinya itu adalah kekuatan supernatural yang sangat kuat, cukup untuk menghancurkan dunia. Kata lelaki tua itu dengan suara gemetar. Saya mendapatkannya. Mendengar hal tersebut, orang di balik hutan bambu tiba-tiba menjadi tenang. Gagal. Jika dia gagal, biarlah. Wang Chen, aku semakin penasaran denganmu. Hei hei, Anda memperoleh warisan kesaktian yang kuat. Ini sangat membuat iri, tapi semuanya pada akhirnya akan menjadi milikku. Rencanaku tidak dianggap gagal total. Masih ada peluang. Semua yang kamu miliki akan menjadi gaun pengantin untukku. Dan Tuan Muda Ketiga, saatnya untuk mengakhirinya. Kekuatanmu seharusnya mampu bersaing dengan Tuan Muda Ketiga, bukan? Menyipitkan matanya, sosok di balik hutan bambu bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang kita. Setelah melihat hutan bambu, terjadi keheningan panjang. Orang tua itu, yang tidak mendengar gumaman itu pada dirinya sendiri, merangkak keluar hutan bambu dan bertanya dengan hati-hati. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Rencananya gagal lagi. Gunung Sainte kehilangan muka. Apa yang akan dilakukan oleh Saint Lord? Orang tua itu bahkan tidak berani bernapas berat ketika dia memikirkan kekuatan luar biasa dari Holy Lord. Sekarang, jika dia gagal, biarlah. Kali ini, aku akan membuang sampah-sampah itu. Beritahu mereka bahwa mereka hanya memiliki satu kesempatan ini. Jangan sentuh Wang Chen untuk saat ini. Awasi keluarga Wang dan Tuan Muda Ketiga. Saya perlu mengetahui berita mereka setiap saat. Setelah hening beberapa saat, terdengar suara pelan dari balik hutan bambu. Peluang terbaik telah hilang. Mereka hanya bisa menunggu. Pada saat ini, bukanlah pilihan bijak untuk menyerang dengan gegabuh. Kekuatan Wang Chen sepertinya telah melampaui ekspektasi mereka. Sebelum mengetahui kekuatan sebenarnya Wang Chen, melakukan tindakan gegabuh tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Bukankah Gunung Sainte sudah cukup kehilangan mukanya? Apakah dia akan terus menamparkan wajah Wang Chen? Ini tidak bisa ditoleransi. Saat ini, diam adalah pilihan terbaik. Wang Chen punya banyak musuh. Mengapa dia membutuhkan Gunung Sainte untuk memimpin serangan? Bagaimana kabar keluarga San? Orang tua di balik hutan bambu bertanya dengan lembut. Namun, semua orang bisa merasakan niat membunuh yang sedingin es dalam kata-kata itu. Keluarga San, kami kehilangan kendali. Saya tidak menyangka mereka sudah merencanakan begitu lama. Kami, terlalu ceroboh. Berbicara tentang keluarga San, wajah lelaki tua itu berubah menjadi pahit. Siapa yang mengira keluarga San telah melakukan begitu banyak hal secara diam-diam? Semua rencana Gunung Sainte telah dibatalkan oleh keluarga San. Keluarga San telah sepenuhnya terbebas dari kendali Gunung Sainte. Direncanakan begitu lama. Haha bagus. Sangat bagus. Apakah saya meremehkannya? Huff. Kelompok orang-orang malang yang tidak tahu berterima kasih ini. Dia tertawa karena marah. Sosok di balik hutan bambu tiba-tiba melepaskan niat membunuh yang tak terbatas. Keluarga San. Siapa yang tahu bahwa mereka menyembunyikan ambisi seperti itu? San Singjun. Memikirkan orang ini lagi, lelaki tua di balik hutan bambu merasakan gelombang kemarahan. Mereka sudah siap, tapi menurutmu kami belum siap. Biarkan mereka mengambil tindakan. Saya tidak ingin melihat keluarga San terus ada. Kali ini, kita tidak boleh gagal. Kita bisa mengesampingkan keluarga Wang untuk saat ini. Paviliun pembunuh naga. Biarkan mereka bertarung satu sama lain. Saya penasaran, berapa lama lagi paviliun pembunuh naga bisa bertahan. Sekelompok idiot itu. Keluarga Gunung Yin Yu. Haha, apakah menurut mereka keluarga Gunung Yin Yu masih merupakan keluarga Gunung Yin Yu di masa lalu? Segera, mereka akan tahu betapa tidak bergunanya keluarga Yin Mountain Yu. Ketika keluarga Yin Mountain Yu hancur, mereka harus bangun, bukan? Suara dingin terdengar dari balik hutan bambu. Keluarga San. Apakah mereka benar-benar mengira bisa melepaskan diri sepenuhnya dari kendali Gunung Sainte? Bermimpilah. Kendali Mount Sainte selama ribuan tahun atas keluarga San bukan hanya untuk pamer. Ternyata tidak sesederhana kelihatannya. Adapun keluarga Wang. Gunung Sainte saat ini sebaiknya ditunggu dan dilihat saja. Paviliun pembunuh naga harus mengambil tindakan sekarang, bukan? Sekelompok idiot itu seharusnya menyadari bahwa mereka tidak dapat mengandalkan kekuatan eksternal untuk menghancurkan Wang Chen dan keluarga Wang. Ya. Mendengar perintah dari balik hutan bambu, lelaki tua yang sedang sujud di depan hutan bambu itu mengangguk hati-hati. Begitu dia selesai berbicara, dia menyekak ringat dingin di dahinya dan menghela nafas panjang. Lalu, dia dengan hati-hati mundur ke belakang. Batuk, batuk, batuk. Saat lelaki tua itu berada jauh, sosok di balik hutan bambu tiba-tiba bergetar hebat. Poci. Saat dia terbatuk, dia mengeluarkan seteguk darah segar. Seolah-olah dia bisa mewarnai seluruh hutan bambu menjadi merah. Brengsek, Zan Singjun, aku akan mencabik-cabikmu. Menyeka darah di bibirnya, dia meraung marah dengan suara gemetar. Itu benar, dia adalah Tuhan suci. Sekarang, dia sangat marah. Cederanya lebih serius dari yang diperkirakan. Sekarang, dia berada dalam situasi yang buruk. Dan semua ini karena Zan Singjun. Jika bukan karena Zan Singjun, mengapa dia berada dalam kondisi yang menyedihkan? Tekanan Dao Surgawi jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan. Bajingan, aku tidak bisa bertahan lama di dunia ini. Segera, Dao Surgawi tidak akan mampu menahanku. Saya harus pergi secepat mungkin. Tapi sebelum itu, saya harus menyelesaikan masalah ini di depan saya. Mengambil nafas dalam-dalam, Holy Lord menekan darah yang mengamuk di tubuhnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Karena Zan Singjun, dia telah mengenal Dao Surgawi di kuil. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika dia kembali ke daerah terlarang ini dan membuat banyak persiapan, dia tidak dapat sepenuhnya menghindari Dao Surgawi. Sekarang, Holy Lord sedang ditekan oleh Dao Surgawi dan harus melawannya setiap detik. Hal ini membuatnya mengeluh tak henti-hentinya. Jika bukan karena dia belum menyelesaikan tugasnya, dia akan memilih untuk segera meninggalkan tempat terkutuk ini. Tapi sekarang bukan waktunya. Bertekun. Dia masih harus bertahan untuk sementara waktu. Dia yakin semuanya akan segera beres, bukan? Memikirkan hal ini, ekspresi Holy Lord berubah menjadi serius. Cahaya dingin muncul di matanya. Gunung Yin. Ini jelas merupakan area terlarang di medan perang. Itu adalah salah satu medan perang primordial yang telah melalui banyak pertempuran. Entah berapa banyak rangka yang terkubur di hutan ini. Darah para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah mewarnai seluruh pegunungan menjadi merah. Udara dipenuhi dengan bau darah yang kental setiap saat. Namun, belum lama ini, meski merupakan tanah tandus yang penuh bahaya, namun belum termasuk dalam daftar kawasan terlarang. Hingga puluhan ribu tahun yang lalu, ketika keluarga Yu bermigrasi ke sini, seorang jenius muncul dan memperbudak jutaan roh jahat, mengubah tempat ini menjadi neraka. Jutaan tulang, roh jahat, dan kabut tebal memenuhi udara. Tidak seorang pun diizinkan pergi dalam jarak 100 mil dari Gunung Yin. Saat itu, keluarga Gunung Yin Yu seperti matahari di langit. Tidak ada yang berani mendekati tempat ini. Bahkan jika kejeniusan itu ditekan dan keluarga Gunung Yin Yu terpaksa mundur ke Gunung Yin, lalu kenapa? Sejak saat itu, tempat ini menjadi area terlarang. Tidak ada seorang pun yang mau mendekatinya. Tidak ada yang mau mengambil risiko. Sudah diam selama bertahun-tahun. Kini, pegunungan kembali ramai dengan aktivitas. Keluarga Wang menyerang dengan paksa, dan pertempuran besar dimulai di area terlarang ini. Keheningan puluhan ribu tahun terpecahkan, menyebabkan tempat ini dipenuhi aura pembunuh. Bajingan, keluarga Wang Keterlaluan Pada saat ini, di kedalaman Gunung Yin, di sebuah rumah besar, seorang lelaki tua membanting meja dan berdiri. Ada puluhan orang berkumpul di aula. Orang-orang ini adalah anggota inti keluarga Yin Mountain Yu. Namun, pada saat ini, warna kulit semua orang jelas tidak bagus. Keluarga Wang semakin mendekat. Pada bulan ini, berapa banyak kerugian yang diderita keluarga Yin Mountain Yu. Setelah beberapa pertempuran, keluarga Yin Mountain Yu dikalahkan satu demi satu. Hal ini membuat keluarga Yu lengah dan membuat mereka kacau balau. Dalam beberapa ratus mil dari Gunung Yin, pasukan keluarga Gunung Yin Yu telah diusir dan dibersihkan. Sekarang, keluarga Gunung Yin Yu terpaksa mundur ke Gunung Yin. Meski begitu, keluarga Wang tidak berhenti. Mereka masih mendekat dan sudah berusaha mencapai Gunung Yin. Keluarga Yin Mountain Yu berada dalam bahaya. Bagaimana keluarga Yin Mountain Yu bisa mentolerir hal ini? Mereka belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Bahkan ketika mereka bermusuhan dengan dunia, Gunung Yin masih merupakan wilayah keluarga Yu. Tidak ada yang berani mendekatinya. Sekarang, keluarga Wang membuat keluarga Yu begitu sengsara. Memikirkan hal ini, ekspresi banyak orang menjadi galak. Jika ini terus berlanjut, kemana wajah keluarga Yu akan pergi? Bagaimana keluarga Yu akan berdiri di dunia ini? Itu benar. Kita tidak bisa membiarkan keluarga Wang bersikap kurang ajar. Keluarga Wang terkutuk membunuh puluhan orang berkuasa dari keluarga Yu. Kita tidak bisa membiarkan ini berlalu. Apakah mereka benar-benar mengira keluarga Yu tidak punya siapa-siapa? Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Kapan keluarga Yu pernah takut pada siapapun? Setelah hening sejenak, semua orang diliputi kemarahan yang wajar. Wajah setiap anggota keluarga Yu dipenuhi dengan niat membunuh. Dipaksa dalam situasi seperti ini, keluarga Yu tidak dapat terus menanggungnya. Dipimpin oleh sekelompok orang berdarah panas, mereka mulai mengaum dengan keras. Mereka ingin bertarung. Keluarga Wang Sejak mereka memasuki Gunung Yin, mereka harus memberi keluarga Wang pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Memikirkan hal ini, mata orang-orang ini berkilat dingin. 2.996 Mungkin mereka belum terbiasa dengan status mereka saat ini dan masih tenggelam dalam sikap mereka yang tinggi dan perkasa. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Gunung Yin Yu dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Mereka tidak bisa menerima keadaan di hadapan mereka. Kapan keluarga Yin Mountain Yu pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan? Keluarga Wang telah berjalan menuju pintu depan dan melangkah ke tanah terlarang mereka. Tidak ada orang luar yang masuk ke Gunung Yin selama ribuan tahun. Tidak ada yang berani bertindak lancang di sini. Memikirkan hal ini, mereka mengertakkan gigi. Aula itu dipenuhi dengan teriakan perang. He he, lupakan saja, apakah menurut Anda keluarga Wang akan melupakannya meskipun kami bersedia? Namun, melihat kerumunan yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, lelaki tua yang memimpin itu mengungkapkan senyuman dingin pada saat ini. Dia adalah kepala keluarga Yu, orang dengan status tertinggi di keluarga Yin Gunung Yu. Jika bukan karena keluarga Yin Mountain Yu berada dalam kesulitan seperti itu, dia tidak akan muncul di sini saat dalam pengasingan. Pada saat ini, kemarahan lelaki tua itu berkobar ketika dia menatap sekelompok junior dari berbagai keluarga di depannya. Rasa kecewa muncul dalam dirinya. Dia tidak menyangka keluarganya akan jatuh ke keadaan seperti itu. Keluarga Wang Sang tetua tidak yakin seperti apa keluarga yang baru muncul ini. Dia baru saja mengetahui bahwa keluarganya telah keluar dari pengasingan dan menjadi musuh keluarga Wang. Dia tidak mengetahui semua ini sebelumnya. Mengapa pihak keluarga memilih hidup menyendiri di tempat ini? Itu karena keluarga Yin Mountain Yu telah jatuh dan tidak mampu bersaing untuk mendapatkan supremasi di dunia luar. Mereka perlu memulihkan diri. Ini adalah satu-satunya tanah suci mereka. Mereka perlu memulihkan diri di sini sampai suatu hari ketika keluarga tersebut memiliki kekuatan yang cukup untuk menaklukkan dunia lagi. Namun, sepertinya keluarga Yin Mountain Yu memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tentu saja tidak. Dalam keadaan seperti itu, anggota keluarga mulai membengkak. Mereka tidak pernah melepaskan kejayaan masa lalu mereka. Mereka masih tenggelam dalam kejayaan masa lalu. Bagaimana mungkin yang lebih tua tidak marah? Lebih penting lagi, karena mereka dengan gegabu memutuskan untuk menyerang. Mengapa mereka berakhir seperti ini? Keluarga Wang. Sebuah keluarga tak dikenal telah memaksa keluarga Yin Mountain Yu ke dalam kesulitan seperti itu. Lingkaran luarnya benar-benar musnah. Upaya ribuan tahun telah sia-sia. Semua orang di klan menderita banyak korban. Anggota keluarga Wang menyerbu ke pintu. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu hampir menjadi gila. Sekelompok orang yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi sebenarnya telah menyebabkan bencana yang begitu besar. Bagaimana situasinya sekarang? Orang-orang ini masih berteriak-teriak di sini. Orang tua itu berharap dia bisa menamparkan juniornya sampai mati hanya dengan satu tamparan. Apakah mereka mengira keluarga Yin Mountain Yu tidak punya siapa-siapa ketidakpuasan Anda ingin melawan? Dalam situasi saat ini, yang terpenting adalah menstabilkan urusan internal keluarga dan mencegah terjadinya kerusuhan. Jika tidak, tahukah Anda apa yang akan terjadi? Selain itu, meskipun keluarga Yu bersedia berhenti, apakah keluarga Wang, yang telah datang jauh-jauh ke sini, akan benar-benar berhenti? Tidak. Meskipun dia baru mengetahui tentang keluarga Wang, dia telah belajar banyak hanya dalam beberapa hari. Semakin dia tahu, semakin berat hati lelaki tua itu. Keluarga yang bangkit seperti komet dalam waktu sesingkat itu sungguh luar biasa. Wang Chen, penerus dewa sejati. Siapa yang tahu berapa banyak kekuatan yang bersatu di sekitar keluarga Wang? Wang, kekompakan itu cukup membuat banyak orang gemetar. Seberapa kuatkah aliansi sembilan kota? Tapi sekarang, aliansi sembilan kota masih berada dalam situasi genting. Keluarga Yin Mountain Yu lebih kuat dari aliansi sembilan kota. Keluarga Gu, kemuliaan keluarga ini tidak kalah dengan keluarga Yin Mountain Yu, bukan? Tapi sekarang, keluarga Gu telah dimusnahkan sepenuhnya. Pavilion pembantaian naga, keberadaan yang begitu kuat, tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keluarga Wang. Apakah ini tidak cukup untuk menjelaskan semuanya? Baiklah, jika semua ini belum cukup untuk menjelaskan semuanya, bagaimana kalau menambahkan gunung suci? Manakah dari kekuatan berikut yang lebih lemah dari keluarga Yin Mountain Yu? Mereka semua menderita kerugian besar di depan keluarga Wang. Orang tua itu tidak akan menyangka, jadi dari mana para junior ini mendapatkan kepercayaan diri untuk meneriakan kata-kata seperti itu. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu mendengus dan melirik semua orang yang hadir dengan pandangan dingin. Apakah menurut Anda keluarga Wang akan menyerah pada tahap ini? Tahukah kamu bahwa kami sudah menjadi sasaran keluarga Wang? Setelah keluarga Gu, itu akan menjadi keluarga Yin Mountain Yu. Keluarga Wang akan menggunakan kita sebagai korban. Tatapan dingin itu bagaikan sebilah pedang yang menusuk hati setiap orang. Orang tua itu berkata tanpa ekspresi. Tujuan keluarga Wang sudah jelas. Aliansi Sembilan Kota Huh, alasan mengapa mereka masih ada adalah karena keluarga Wang perlu mengendalikan paviliun pembantayan naga. Jika tidak, aliansi Sembilan Kota pasti sudah lama dimusnahkan. Sekelompok orang yang sombong. Dalam keadaan seperti itu, mereka masih ingin berteriak. Semakin dia memikirkan hal ini, semakin marah lelaki tua itu. Menggunakan kami sebagai korban. Bagaimana ini bisa terjadi? Mendengar kata-kata lelaki tua itu, kerumunan yang tenang itu meledak. Seolah-olah mereka baru saja terbangun dari mimpi. Mungkin mereka sudah menyadarinya, tapi mereka tidak mau mengakuinya. Mereka menipu diri mereka sendiri. Tetapi pada saat ini, bagaimana mereka bisa terus menipu diri sendiri setelah diberitahu oleh orang tua itu? Memikirkan hal ini, beberapa dari mereka memucat, menunjukkan sedikit ketakutan dan kewaspadaan. Semua orang tahu apa yang terjadi pada keluarga Gu. Apakah ini benar-benar akan menjadi giliran keluarga Yin Mountain Yu? Tidak, jangan pernah memikirkannya. Keluarga Wang bisa melupakannya. Huh, keluarga Yin Mountain Yu bukanlah keluarga Gu. Meskipun kita berada di atas angin sekarang, mereka bermimpi jika mereka ingin menghancurkan kita. Setelah panik sesaat, seorang pria parubaya mengertakkan gigi dan berkata dengan ekspresi yang sangat suram. Mimpi, huh, apakah kamu tidak tahu situasi keluarga Wang saat ini? Wang Chen belum tiba, dan anggota inti keluarga Wang masih berada di kuil gunung Sainte. Apa yang terjadi sekarang hanyalah sebagian dari kekuatan tersembunyi keluarga Wang. Keluarga Xing Yue, sekolah Xing Chen, dan sekelompok orang yang muncul entah dari mana. Berapa banyak anggota keluarga Wang yang sebenarnya? Sangat sedikit. Badai baru saja dimulai. Orang tua itu menghela nafas dan berkata dengan emosi campur aduk. Itu adalah bagian yang paling menakutkan dari semuanya. Keluarga Yin Mountain Yu berada dalam bahaya. Tapi bukan keluarga Wang yang sebenarnya yang melakukan ini. Itu hanyalah sebagian dari kekuatan tersembunyi keluarga Wang. Berapa banyak anggota keluarga Wang yang sebenarnya di sana? Seberapa kuatkah kekuatan yang ditunjukkan keluarga Wang di masa lalu? Orang-orang ini tidak punya waktu luang untuk hal lain. Pada saat orang-orang ini keluar, badai macam apa yang akan terjadi? Merasa. Memikirkan hal ini, semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Selama periode waktu ini, kedua belah pihak bertempur sengit. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang yang terlibat akan dibutakan oleh situasi tersebut. Sekarang setelah Patriark mengatakan ini, mereka menjadi tercerahkan. Ya, kali ini, lawan yang mereka temui, berapa banyak dari mereka yang benar-benar berasal dari klan Wang. Dalam hal ini, jika apa yang dikatakan leluhur tua itu benar. Ketika Wang Chen memimpin pasukan untuk menyapu. Juga, kamu tidak perlu menaruh harapan pada Gunung Sainte. Kami menerima kabar bahwa Wang Chen dan yang lainnya telah kembali. Kuil tidak bisa menghentikan mereka. Mereka bisa datang dan pergi sesuka hati di Gunung Sainte, apalagi keluarga Yin Gunung Yu. Melihat kerumunan yang diam, lelaki tua itu melanjutkan. Kata-katanya benar-benar menghancurkan harapan terakhir di hati setiap orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya Tuhan, itu Gunung Sainte. Bagaimana mereka bisa kembali? Sial, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin Kuil tidak menghentikan mereka? Apa yang dilakukan Gunung Sainte? Apakah mereka vegetarian? Bajingan? Bukankah mereka selalu membanggakan diri sebagai orang yang tak terkalahkan, tinggi, dan perkasa? Bukankah mereka bilang tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan? Bagaimana mereka bisa membiarkan Wang Chen dan yang lainnya kembali? Oh tidak. Dengan kembalinya Wang Chen, mereka pasti akan menyerang keluarga Yin Mountain Yu dengan seluruh kekuatan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Mereka panik dan ketakutan. Berita kembalinya Wang Chen seperti pukulan terakhir, menghancurkan harapan terakhir di hati setiap orang. Seketika, mereka diliputi ketakutan. Di aula keluarga Yin Mountain Yu, semua orang gelisah. Suasana seakan membeku. Seolah-olah ada tangan tak terlihat muncul di depan semua orang dan mencengkeram leher mereka. Kalian semua, tenanglah. Ketika leluhur klan Yu Gunung Yin melihat semua orang mendiskusikan masalah ini dengan ketakutan dan keterkejutan, dia menghela nafas dalam hatinya dan mendengus dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Kekecewaan. 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 Dia tidak melihat sedikitpun harapan pada orang-orang ini. Harapan keluarga tertuju pada kelompok orang ini. Apakah memang ada harapan? Tidak heran mereka berada dalam situasi seperti itu. Orang tua itu sangat marah. Tetapi saat ini, dia harus mengendalikan dirinya sendiri. Panggil semuanya kembali. Huff. Keluarga Wang. Wang Chen. Keluarga Yin Mountain Yu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan kali ini. Tapi mereka bermimpi jika ingin menghancurkan keluarga Yin Gunung Yu. Keluarga Yin Mountain Yu memiliki akumulasi puluhan ribu tahun. Bagaimana mereka bisa menghancurkan kita dengan mudahnya? Dengan Gunung Yin sebagai dukungan kami, keluarga Yin Gunung Yu bukanlah keluarga Gu atau Aliansi Sembilan Kota. Keluarga Wang tidak berhak menindas kami seperti ini. Saya ingin melihat kemampuan keluarga Wang. Setelah menghela nafas dalam hati, lelaki tua itu memerintahkan dengan suara rendah, tapi nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia menuangkan seember air dingin ke mereka dengan harapan mereka akan bangun. Dia ingin mereka menyingkirkan kejayaan dan kebanggaan masa lalu mereka dan menghadapi kenyataan. Jika tidak, keluarga Yin Mountain Yu tidak akan jauh dari kehancuran. Sekalipun keluarga Wang tidak dapat menghancurkan mereka kali ini, bagaimana dengan kali berikutnya? Sekarang, semua orang sudah berpikiran jernih, tetapi mereka mulai merasa takut. Saat ini, lelaki tua itu harus melangkah maju. Dia adalah pilar keluarga dan dukungan spiritual semua orang. Dia harus mengangkat langit. Dalam keadaan seperti itu, dia harus menjadi jangkar keluarga Yu. Hubungi pavilion pembantaian naga, saya butuh jawaban yang jelas dari mereka. Dan Gunung Sainte dan Aliansi Sembilan Kota. Huff, mereka lebih tahu dari siapapun mengapa keluarga Yin Mountain Yu berada dalam masalah seperti itu. Sekarang, tidak ada seorang pun yang bisa menghindari hal ini. Jika tidak, jangan salahkan keluarga Yin Mountain Yu karena tidak kenal ampun. Melihat semua orang perlahan-lahan menjadi tenang, lelaki tua itu mengamati kerumunan dan melanjutkan. Nada suaranya menjadi lebih dingin. Kali ini, itu bukan masalah keluarga Yin Mountain Yu. Kali ini karena orang-orang itu. Sekarang, mereka berada di perahu yang sama. Tidak ada yang bisa duduk santai dan tidak melakukan apapun. 2997 Bagaimana dengan keluarga Gunung Yin Yu? Udara di Gunung Yin sepertinya telah memadat dengan aura pembunuh. Aliansi Sembilan Kota dalam keadaan siaga tinggi. Keluarga Wang terlalu berbahaya dan Sun Yifan terlalu berbahaya. Keluarga Wang bukannya belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Belum lama ini, Aliansi Sembilan Kota menderita kerugian besar. Bagaimana mungkin mereka tidak mengingat pelajarannya sekarang? Terakhir kali, keluarga Wang membentuk pengepungan di sekitar Aliansi Sembilan Kota, yang membuat seluruh Aliansi Sembilan Kota gugup. Namun, pada akhirnya menjadi lelucon besar. Target keluarga Wang ternyata adalah keluarga Yin Mountain Yu yang terperangkap. Hal ini sekali lagi membuat Aliansi Sembilan Kota menjadi bahan tertawaan. Namun, setelah itu juga Aliansi Sembilan Kota menyadari betapa kuatnya keluarga Wang. Mereka memiliki kemampuan bertarung di dua front sekaligus. Mereka cukup kuat. Hal ini membuat Aliansi Sembilan Kota ketakutan. Lelucon, itu bukan apa-apa bagi Aliansi Sembilan Kota. Bagi Aliansi Sembilan Kota, yang berada dalam situasi genting, mereka yang berada dalam posisi yang sangat dirugikan, berharap melihat situasi seperti itu. Selama keluarga Wang tidak benar-benar menyerang, selama mereka punya cukup waktu untuk bernapas dan menyesuaikan diri, lalu bagaimana jika mereka menjadi bahan tertawaan. Tetap hidup adalah hal yang paling penting. Justru karena mereka mengetahui hal ini maka Aliansi Sembilan Kota tidak pernah lengah ketika keluarga Wang menyerang keluarga Yin Gunung Yu dan menyebabkan keributan besar di medan perang. Mereka selalu waspada. Mereka takut ini adalah rencana lain dari keluarga Wang. Kita harus tahu bahwa menurut informasi yang mereka terima, keluarga Yin Mountain Yu berada dalam kekacauan kali ini. Namun, jumlah orang yang dikirim keluarga Wang tidak banyak. Anggota utama keluarga Wang, inti utama, dan mayoritas kekuatan keluarga Wang masih berada di Aliansi Sembilan Kota. Apa maksudnya ini? Ini berarti selama keluarga Wang mau, mereka bisa menyapu kapan saja. Bagaimana mungkin mereka tidak waspada? Sekali saja sudah cukup untuk memberi mereka pelajaran. Keluarga Yin Mountain Yu tidak ingin jatuh ke dalam perangkap seperti itu. Oleh karena itu, seluruh Aliansi Sembilan Kota berada dalam keadaan panik. Bagaimana situasi di Gunung Yin? Di halaman olah inti Aliansi Sembilan Kota, seorang lelaki tua berdiri dengan tangan di belakang punggung. Melihat bunga dan tanaman di kejauhan, mata lelaki tua itu tampak melayang. Aliansi Sembilan Kota saat ini berada dalam situasi genting. Ini adalah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, suatu tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak mungkin untuk bersantai. Meskipun keluarga Yin Gunung Yu telah menjadi pusat perhatian, Aliansi Sembilan Kota menjadi semakin gugup. Di bawah ketenangan seperti itu, badai macam apa yang sedang melanda? Jika keluarga Wang Pintar, mereka tidak akan menghancurkan Aliansi Sembilan Kota secepat itu. Ini karena mereka membutuhkan Aliansi Sembilan Kota untuk membantu mereka menangani seluruh pavilion pembantaian naga. Namun, lebih baik aman daripada menyesal. Aliansi Sembilan Kota tidak mampu mengambil risiko ini. Sambil waspada, Aliansi Sembilan Kota juga memfokuskan banyak energi pada keluarga Yin Mountain Yu. Bagaimana situasi di sana? Tidak baik, keluarga Yin Mountain Yu berada dalam situasi genting. Kekuatan peripheral sepenuhnya musnah. Ada kabar bahwa keluarga Yu di Gunung Yin sudah mulai mundur ke kedalaman Gunung Yin hari ini. Sepertinya mereka berusaha menghindari keluarga Wang. Mendengar perkataan lelaki tua itu, seorang lelaki parubaya tak jauh di belakangnya berkata dengan hati-hati. Ada juga berita bahwa mereka berharap kita bisa membantu. Dikatakan bahwa kali ini, leluhur tua keluarga Gunung Yin Yu yang telah lama mengasingkan diri telah keluar. Mereka sangat tidak puas dengan Aliansi Sembilan Kota dan pavilion pembantaian naga. Bencana kali ini disebabkan oleh kita sendiri. Mereka berharap kami dapat melakukan yang terbaik untuk membantu. Jika tidak mengatakan ini, pria parubaya itu berhenti dengan ekspresi ragu-ragu. Huh, banyak sampah. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, pria tua itu mengerutkan kening dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Keluarga kaya di masa lalu. Hehe, keluarga Gunung Yin Yu benar-benar menurun. Apakah mereka masih menganggap merekalah keluarga yang mendominasi dunia? Kejeniusan seperti itu yang muncul sekali dalam 10 ribu tahun sudah merupakan hal yang luar biasa. Keluarga Yin Mountain Yu tidak layak disebut. Melambaikan tangannya, lelaki tua itu menghela nafas. Jenius dari keluarga Yin Mountain Yu. Betapa mulia dan mulianya dia saat itu. Sayangnya, semuanya telah menjadi sejarah. Saat ini adalah hal yang paling penting. Keluarga Yin Mountain Yu terlalu berbeda dari dulu. Bahkan mengecewakan. Membantu. Hehe, kita tidak punya tenaga untuk membantu mereka. Mereka sangat tidak puas. Jika kita tidak membantu, apa yang akan mereka lakukan? Orang tua itu menyipitkan matanya dan bertanya. Sepertinya mereka ingin bertarung sampai mati. Pria parubaya itu menghela nafas. Keluarga Yu di Sado Mountain benar-benar putus asa. Kalau tidak, mereka tidak akan bersikap tidak bijaksana. Melihat ke belakang lelaki tua itu, lelaki itu sedikit khawatir. Watak orang tua ini tidak baik. Bagaimana dia bisa menerima ancaman seperti itu? Haha, bertarung sampai mati, sungguh arogan. Mendengar perkataan pria parubaya itu, pria tua itu mencibir. Biarkan mereka datang. Selama mereka bisa melawan keluarga Wang, selama mereka bisa terus eksis, mereka ingin bertarung sampai mati. Saya akan melanjutkan. Mereka harus hidup. Huh, sekelompok orang yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi masih ingin mengancam kita. Benar saja, mendengar ini, lelaki tua itu sangat tidak puas. Bagaimana jawaban pavilion pembantayan naga? Orang tua itu merenung. Pavilion pembantayan naga belum menjawab. Namun, saya dengar mereka akan mengambil tindakan. Pria parubaya itu merenung. Kalau begitu biarkan mereka menimbulkan masalah. Semakin ganas, semakin menguntungkan bagi kita. Bibir lelaki tua itu melengkung dan cahaya dingin muncul di matanya. Pavilion pembantayan naga. Kali ini, mereka tidak akan mampu menahannya lagi, bukan? Orang tua itu berharap pavilion pembantayan naga akan menyerang. Hanya dengan mengalihkan perhatian keluarga uang ke keluarga Gunung Yin Yu, aliansi sembilan kota akan memiliki harapan, bukan? Terlebih lagi, pavilion pembantayan naga. Sudah waktunya untuk bangun. Reputasi apa? Surat wasiat populer apa? Huh, apakah mereka masih banyak berpikir? Mereka seharusnya menyadari ancaman dari keluarga uang. Kali ini, langkah besar apa yang akan dilakukan pavilion pembantayan naga? Jika mereka pintar, pavilion pembantayan naga akan memperlakukan keluarga Yin Gunung Yu sebagai medan perang terbesar mereka, bukan? Di medan yang rumit itu, mereka akan terjerat dengan keluarga uang sampai akhir. Ini adalah pilihan yang bijaksana. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Wang Chen akan segera kembali, kan? Gunung Sainte. He he, mereka hanyalah sekelompok orang yang sombong. Mereka menyanyiakan kesempatan bagus. Mereka masih ingin membunuh Wang Chen. Mereka hanya bisa mengandalkan kesempatan dari keluarga Yin Mountain Yu ini, bukan? Namun, mereka sepertinya tidak bereaksi apapun. Huh, sekelompok orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak heran Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang benar. Mereka hanya berhak mendapat gelar wali. Inilah perbedaannya. Memikirkan gunung Sainte, cahaya dingin muncul di mata lelaki tua itu. Pergi, besiaplah dan perhatikan pergerakan keluarga Wang. Saya harap tidak akan ada kecelakaan. Memahami. Pria tua itu berbalik perlahan dan menatap pria parubaya itu. Nada suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya. Mendengar perkataan lelaki tua itu, lelaki parubaya itu menghela nafas lega dan segera pergi. Wang Chen. Keluarga Wang. Berengsek. Sampai pria parubaya itu benar-benar menghilang dari pandangannya, ekspresi tenang pria tua itu menghilang dan berubah menjadi ganas. Dia mengutuk dengan keras. Hatinya tidak akan pernah setenang kelihatannya. Keluarga Gunung Yin Yu. Keluarga Yin Mountain Yu berada dalam bahaya. Apakah aliansi sembilan kota benar-benar tidak mau membantu? Tidak. Jika memungkinkan, orang tua itu bersedia membantu. Bahkan jika dia meremehkan keluarga Yin Mountain Yu, bahkan jika dia tidak peduli dengan mereka, keluarga Yin Mountain Yu tidak diragukan lagi adalah medan perang yang bagus. Bukankah aliansi sembilan kota akan damai jika mereka menyebarkan api perang ke keluarga Yin Mountain Yu? Selama keluarga Yin Mountain Yu dapat menunda keluarga Wang, aliansi sembilan kota akan memiliki cukup waktu. Tapi sekarang, aliansi sembilan kota tidak berdaya dalam situasi ini. Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa membantu? Bukankah sudah waktunya kamu pergi? Wang Chen tidak mungkin hidup. Mengambil nafas dalam-dalam, lelaki tua itu tiba-tiba berkata dari kejauhan. Saat suaranya jatuh, sesosok tubuh perlahan muncul di garis pandangnya. Sudah waktunya untuk pergi. Saya telah gagal lagi dan lagi. Ini memalukan. Sosok itu menghampiri lelaki tua itu dan berkata perlahan. Tanpa jejak nada. Gagal lagi dan lagi. Sial. Jangan lupa, kamu adalah Tuan Muda Ketiga. Namamu adalah Kemuliaan. Kali ini, kamu tidak boleh gagal. Jangan lupa, kamu berhutang padaku. Berhutang pada aliansi sembilan kota. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam. Itu benar. Orang yang baru saja muncul tidak lain adalah Tuan Muda Ketiga. Dia benar-benar muncul di aliansi sembilan kota. Utang. Hahaha. Aku sudah melunasi hutangku. Kali ini, amal. Ingat. Setelah ini, kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Saya tidak ada hubungannya dengan aliansi sembilan kota. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Tuan Muda Ketiga mencibir seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Jika dia bisa, dia benar-benar tidak ingin muncul di tempat ini. Tapi kali ini, dia punya alasan untuk kembali. Kali ini, Tuan Muda Ketiga mendapatkan apa yang diinginkannya. Tapi dia juga harus membayar. Itu adalah Wang Chen. Nyawa Wang Chen adalah harga yang harus dibayarnya. Ini adalah hubungan terakhirnya dengan aliansi sembilan kota. Memikirkan hal ini, wajah Tuan Muda Ketiga menjadi dingin. Kau begitu ingin menyingkirkanku. Huff. Jangan lupa, kamu. Orang tua itu berteriak dengan ekspresi tidak ramah. Jangan lupa apa. Jangan lupa apa yang terjadi saat itu. Hahaha, tentu saja aku tidak akan lupa. Kamu seharusnya sangat beruntung karena aku tidak membunuhmu. Tuan Muda Ketiga menyelak kata-kata lelaki tua itu dan mendengus dingin. Aku pergi, aku akan mengambil nyawa Wang Chen. Setelah Wang Chen jatuh, Anda dan saya tidak akan pernah menghubungi satu sama lain lagi. Kemudian, Tuan Muda Ketiga melambaikan tangannya, berbalik dan pergi. Dia bahkan tidak ingin melihat lelaki tua itu. Bajingan. Melihat ke belakang Tuan Muda Ketiga, lelaki tua itu meraum dengan ekspresi galak. Tapi itu sia-sia. Sampai Tuan Muda Ketiga menghilang dari pandangannya, lelaki tua itu sepertinya sudah berumur 10 tahun. Aku tidak bisa memberi lagi, ini hadiah terakhirku. Kamu, jangan mengecewakanku. Sambil menghela nafas, lelaki tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Memotong segala cara untuk mundur. Kali ini, harga yang dibayar oleh Aliansi Sembilan Kota berada di luar imajinasi. Tapi tidak ada pilihan lain. 2.998 Kabutnya tebal. Mereka berada di kedalaman Gunung Yin. Angin bersiul melewati telinga mereka seperti jeritan roh jahat. Udaranya yang dingin dan suram membuat orang merasa seperti berada di neraka. Samar-samar, dia bisa mencium bau darah. Tanah di bawah kakinya berwarna merah darah. Setelah ribuan tahun berangin dan hujan, jenis warna merah darah ini telah menyatu erat dengan bumi. Di tengah kabut tebal, pemandangan di depan mereka tertutup lapisan warna ilusi, sehingga menyulitkan mereka untuk melihat dengan jelas. Keheningan total. Seolah-olah ini adalah negeri kematian. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Brengsek. Tempat ini tidak jauh berbeda dengan neraka. Saya bertanya-tanya bagaimana orang-orang dari Gunung Yin bisa bertahan di sini selama ribuan tahun. Beberapa sosok bergerak maju perlahan di tengah kabut. Seorang pria yang berjalan di depan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutu. He he, mereka bukan manusia atau hantu. Huff, sekelompok orang yang sok. Suara lain terdengar, yang satu ini mengejek dan menghina. Saya pikir keluarga Yin Mountain Yu sangat kuat. Hanya itu yang mereka punya. He he, ku dengar keluarga Gunung Yin Yu menjadi pengecut akhir-akhir ini. Sebuah suara yang dalam bertanya. Tepat, kami dapat bertemu dengan beberapa orang menyenangkan beberapa hari yang lalu. Dalam beberapa hari terakhir, orang-orang ini menghilang tanpa jejak. Mereka bersembunyi dengan cepat. Saya belum membunuh banyak orang. Orang pertama yang berbicara mengeluh karena ketidakpuasan. Cukup, Jiang Chen Yuan. Anda tidak boleh terlalu serakah. Anda langsung datang ke tempat terkutuk ini setelah Anda kembali. Meskipun ini adalah tempat terkutuk, setidaknya kamu bisa mengaum dengan tinjumu. Berbeda dengan ayahmu, kepalan tangan ayahmu sudah lapar dan haus. Bos tidak membawaku ke Gunung Sainte kali ini. Saya ingin datang ke sini tetapi Sun Yifan menghentikan saya. Saya sangat bosan. Orang kedua yang berbicara menggerutu karena ketidakpuasan. Jangan khawatir, tinjumu akan segera mengaum sepuasnya. Selama kamu punya kekuatan, keluarga Yin Mountain Yu bersembunyi. Menurut mereka, berapa lama mereka bisa bersembunyi? Pemimpin keluarga akan segera datang. Keluarga Xing Yue dan sekolah Xing Chen telah menemukan keluarga Yin Mountain Yu. Klan lainnya juga datang. Empat klan besar, empat tanah suci, dan ras iblis juga akan tiba hari ini. Begitu patriark dan yang lainnya tiba, itu akan menjadi pertempuran besar. Hemat energi Anda, badai datang. Orang ketiga berkata perlahan. Itu benar, bukankah ini orang-orang dari keluarga Wang? Gunung Yin, keluarga Wang. Anggota keluarga Wang diam-diam berkumpul di Gunung Yin. Pada saat ini, pria yang berbicara adalah Jiang Chen Yuan. Sejak Jiang Chen Yuan mengambil inti reinkarnasi dari kolam reinkarnasi, dia menghilang tanpa jejak. Tujuh hari yang lalu, Jiang Chen kembali dari jauh dan langsung menuju Gunung Yin. Setelah menyempurnakan hati reinkarnasi, kekuatannya meroket, dan dia telah menunjukkan sisi kuatnya. Dalam pertempuran beberapa hari lalu, Jiang Chen Yuan telah membunuh beberapa orang. Sekarang, dia sepertinya memiliki aura seorang ahli. Itu cukup untuk menopang langit. Di belakang Jiang Chen Yuan ada Kuang Ren dan yang lainnya. Di bawah pimpinan Jiang Chen Yuan, kelompok itu berjalan menuju kedalaman, bersiap untuk bertemu dengan keluarga Xing Yue di sekolah Xing Chen. Mereka bertekad untuk mendapatkan keluarga Yin Mountain Yu kali ini. Momong-momong soal bos. Sayang sekali, saya mendengar bahwa Gunung Sainte kehilangan seluruh wajahnya kali ini. Hahaha, jebakan sebesar itu tidak bisa berbuat apa-apa pada bos. Seperti yang diharapkan dari bos, dia sangat genit. Cek cek cek, sayang sekali aku tidak mengikutinya. Seberapa spektakuler pemandangan itu, saya mendengar bahwa Penatua Pavilion pembunuh naga melebih-lebihkan dirinya sendiri dan diberi pelajaran oleh bos. Dan Gunung Sainte, tertutup debu. Aku ingin tahu pertemuan kebetulan seperti apa yang didapat bos. Saat mereka bergerak maju, Kuang Ren hanya bisa mengerucutkan bibirnya, wajahnya penuh kerinduan dan emosi. Itu benar. Bukankah ada rumor kalau anak itu kembali, dia genit. Dikatakan bahwa bahkan Patriark Gunung Sainte menderita kerugian besar. Saya ingin tahu apakah itu benar. Anak itu, sungguh tidak manusiawi. Berbicara tentang Wang Chen, bahkan Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya. Saat itu, dia dan Wang Chen berimbang. Sudah berapa tahun. Meskipun Jiang Chen Yuan telah mendapatkan warisan iblis besar, meskipun kecepatan kultifasinya sudah mencengangkan. Namun, di hadapan Wang Chen, hal itu bahkan tidak layak disebutkan. Bagaimana mungkin dia tidak mengalami depresi? Untungnya, anak itu adalah temannya dan bukan musuhnya. Jiang Chen Yuan dapat membayangkan depresi Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Momo-momong, Patriark dan yang lainnya akan tiba besok, kan? Black Robe bertanya dengan lembut di belakangnya. Hampir, bagaimanapun, mereka hampir sampai. Jiang Chen Yuan mengerucutkan bibirnya. Aku ingin tahu kejutan apa yang akan mereka hadirkan kali ini. Memikirkan hal ini, Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan perasaan emosional. Kalau begitu, ayo cepat. Ayo persiapkan semuanya sebelum bos datang. He he, cucu keluarga Gunung Yin Yu, bosmu ada di sini. Cuci leher dan bunga kerisan Anda sampai bersih. Kuang Ren tertawa keras. Di tengah awan dan kabut, eksentrik memiliki perasaan nakal dan tidak terkendali. Tentara terus maju. Bahayanya sudah mendekati keluarga Yin Mountain Yu. Malam itu berkabut. Angin menderu-deru di telinga mereka. Beberapa sosok maju dengan cepat di malam hari. Gunung Yin seharusnya ada di depan. Angin dingin bertiup menerpau wajah mereka. Melihat bayangan hitam di depan mereka, salah satu sosok itu berkata. Nada suaranya sedikit serius. Rasa dingin yang menyerang wajah mereka, bau darah yang samar. Mungkin tidak ada tempat lain yang sedingin dan suram seperti ini di seluruh medan perang. Suhu di sini sepertinya turun beberapa derajat dibandingkan tempat lain. Seolah-olah seorang pria parubaya diselimuti musim dingin. Ayo cepat. Jiang Chen Yuan dan Kuang Ren telah meninggalkan jejak bagi kami. Akan ada penjaga tersembunyi yang menjemput kita. Mari kita bertemu dengan mereka sesegera mungkin. Keluarga Yin Mountain Yu harus ditangani sesegera mungkin. Mendengar kata-kata Zhang Xingjun, kilatan dingin muncul di mata Wang Chen. Kelompok orang ini adalah Wang Chen dan yang lainnya yang bergegas dari Gunung Sainte. Melalui formasi teleportasi, mereka tiba di dekat Gunung Yin dalam waktu sesingkat mungkin. Empat hari. Baru empat hari sejak mereka meninggalkan Gunung Sainte. Mereka menghabiskan satu hari untuk memulihkan diri dan sisa waktunya di jalan. Sekarang, Gunung Yin berada tepat di depan mereka. Melihat tanah terlarang yang legendaris ini, ekspresi Wang Chen serius. Kali ini, mereka di sini untuk membunuh. Kali ini, mereka di sini untuk menghancurkan tanah terlarang ini. Tanah yang berlumuran darah ini ditakdirkan untuk diwarnai dengan lapisan darah baru. Mungkin ini tidak bisa dibandingkan dengan perang antara abad pertengahan dan era kuno, atau perang dewa dan iblis, tapi pertempuran ini pasti akan menggemparkan dunia. Memikirkan hal ini, ekspresi fanatik muncul di mata Wang Chen. Sudah hampir waktunya. Keluarga Yin Mountain Yu hampir selesai. Setelah keluarga Yin Mountain Yu dihancurkan, keluarga Wang pasti akan menyapu bersih musuh-musuh kuat mereka. Pavilion Pembunuh Naga, Gunung Sainte. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Darah di tubuh Wang Chen sepertinya mendidih. Hah, hah, hah. Begitu dia mengatakan itu, beberapa dari mereka kembali terdiam. Pemandangan di sekitar mereka dengan cepat surut. Segera, mereka tiba di depan Gunung Yin. Itu dia. Namun, saat mereka hendak memasuki Gunung Yin, ekspresi Wang Chen tiba-tiba membeku. Melihat sosok di depannya di bawah sinar bulan, pupil Wang Chen tiba-tiba menyusut. Tuan Muda Ketiga. Di samping Wang Chen, Wang Yan dan yang lainnya juga tampak serius. Itu benar. Saat ini, sosok yang berdiri tidak jauh di depan mereka, bukankah Tuan Muda Ketiga? Seorang kenalan lama. Khususnya kepada Wang Chen. Dia sudah terlalu sering bertemu dengan Tuan Muda Ketiga. Di antara mereka berdua, tidak diketahui berapa kali mereka bertarung. Siapa sangka dia akan bertemu lagi dengan Tuan Muda Ketiga di sini? Apakah dia sengaja menunggu di sini? Berhenti, Wang Chen menyipitkan matanya. Itu tim gelap kita. Melihat mayat tak bernyawa di bawah kaki Tuan Muda Ketiga, Yosin Yan yang berada di samping Wang Chen tampak serius. Tim kegelapan yang bersiap menerima mereka telah terbunuh. Tuan Muda Ketiga jelas sudah bersiap. Ini akan merepotkan. Yan Seng Yuefronit. Kematian tim kegelapan berarti Wang Chen dan yang lainnya harus berusaha lebih keras untuk mengejar Jiang Chenyuan dan yang lainnya. Terlebih lagi, Tuan Muda Ketiga ada di sini. Meskipun mereka berada di kuil, setiap orang memiliki keuntungannya masing-masing. Tapi siapa di sini yang bisa melawan Tuan Muda Ketiga? Wang Chen. Zan Singjun. Hanya ada dua orang ini. Flaming Moon mungkin sedikit lebih rendah. Yan Seng Yuefronit. Yan Seng Yuefronit juga lebih rendah. Wang Yan dan Yosin Yan. Mereka bukan tandingan Tuan Muda Ketiga. Dan ini adalah tiruan Tuan Muda Ketiga. Akankah tubuh asli Tuan Muda Ketiga ada di sini? Memikirkan hal ini, suasana di antara mereka tiba-tiba menjadi tegang. Wang Chen. Aku sudah lama menunggumu. Suasana tegang pun pecah. Wang Chen dan yang lainnya melihat Tuan Muda Ketiga. Tuan Muda Ketiga secara alami juga melihat Wang Chen dan yang lainnya. Tuan Muda Ketiga menendang mayat dingin di sampingnya dan berjalan maju perlahan. Ketika dia berada sekitar 100 meter dari Wang Chen dan yang lainnya, dia berdiri diam dan berkata dengan lembut. Apakah kamu di sini untuk membantu keluarga Yin Mountain Yu? Setelah mendengar kata-kata Tuan Muda Ketiga, Wang Chen bertanya tanpa ekspresi. Keluarga Gunung Yin Yu, apakah Tuan Muda Ketiga ada di sini karena ini? Atau dia di sini untuk membunuhku? Jika saya membantu keluarga Yin Mountain Yu, saya khawatir, segalanya akan menjadi rumit. He he, keluarga Gunung Yin Yu, tidak, itu bukan apa-apa. Oh, omong-omong, aliansi sembilan kota dan pavilion pembunuh naga bukanlah apa-apa. Sekarang, aku hanya memperhatikanmu. Saya akan membunuh kamu. Mari kita selesaikan skor kita malam ini. Tuan Muda Ketiga menyipitkan matanya ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Kemudian, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal di kuil. Cek cek cek, kamu menjadi lebih kuat. Aku sudah lama tidak bertemu lawan sepertimu. Bagaimana dengan itu? Tuan Muda Ketiga tampak bersemangat. Mungkin dia sangat menantikan untuk bertarung dengan seorang kultifator kuat seperti Wang Chen. Atau mungkin dia berharap untuk menginjak seorang kultifator yang kuat seperti Wang Chen. Jadi bagaimana jika dia diminta oleh aliansi sembilan kota untuk datang ke sini hari ini? Yang terpenting, dia ada di sini untuk menyelesaikan masalahnya. Belum pernah ada orang seperti Wang Chen yang membuat Tuan Muda Ketiga kehilangan muka dan membuatnya menderita. Wang Chen melakukannya. Dia adalah lawan yang diakui oleh Tuan Muda Ketiga. Mereka telah bertarung beberapa kali dengan kemenangan dan kekalahan, namun belum ada pemenang yang jelas. Tuan Muda Ketiga tidak ingin melanjutkan ini. Waktunya hampir tiba. Segala sesuatu yang diambil Wang Chen dari kuil, segala sesuatu yang diperoleh Wang Chen dari hutan belantara, dan segala sesuatu yang diperoleh Wang Chen dari jalan reinkarnasi, Tuan Muda Ketiga akan mengambil semuanya kembali. 2999 Pada saat ini, Tuan Muda Ketiga memelototi Wang Chen. Hari ini akhirnya tiba. Hari ini, dia akan mengakhirinya. Wang Chen memiliki terlalu banyak hal yang dibutuhkan Tuan Muda Ketiga. Jika Wang Chen tidak mati, dia tidak hanya akan menjadi iblis dalam diri Tuan Muda Ketiga, tetapi dia juga tidak akan dapat membuat kemajuan apapun. Jika dia tidak bisa mendapatkan sisa jiwa raja abadi dan peluang lain dari Wang Chen, hampir mustahil bagi Tuan Muda Ketiga untuk mengambil langkah terakhir. Dalam keadaan seperti itu, Tuan Muda Ketiga harus membunuh Wang Chen. Hari ini, niat membunuh muncul di mata Tuan Muda Ketiga. Huff, Anda tidak tahu tempat Anda. Klon berani bertindak sombong. Merasakan niat dan aura membunuh yang kuat dari Tuan Muda Ketiga, Zan Singjun, yang berdiri di samping Wang Chen, menjadi dingin sebelum Wang Chen bisa mengatakan apapun. Tuan Muda Ketiga, aku mengenalmu, salah satu elit di medan perang ini. Anda memiliki kekuatan untuk menjadi sombong. Namun hari ini bukan saat yang tepat bagi Anda untuk bersikap sombong. Ini bukan tempat bagi Anda untuk bersikap sombong. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Zan Singjun memandang Tuan Muda Ketiga tanpa mundur. Jika orang biasa takut pada Tuan Muda Ketiga, bagaimana mungkin Zan Singjun takut padanya? Sebagai Patriark Gunung Sainte, dia telah masuk ke dalam jajaran sembilan penggarap ulang. Kekuatannya tidak terbatas. Jika Tuan Muda Ketiga ada di sini, mungkin Zan Singjun akan sedikit takut. Tapi klon belaka berani bersikap sombong di sini. Zan Singjun tidak akan membiarkan dia bersikap sombong. Mendengar hal ini, Zan Singjun mengambil langkah maju. Aura yang kuat dilepaskan dan dikunci pada Tuan Muda Ketiga. Sangat kuat. Merasakan aura Zan Singjun, bahkan ekspresi Tuan Muda Ketiga pun berubah. Aura yang begitu kuat. Siapa ini? Seseorang dari keluarga Wang. Mengapa dia tidak tahu bahwa ada ahli dalam keluarga Wang? Tuan Muda Ketiga, yang tidak mengetahui identitas Zan Singjun, mau tidak mau merasa hatinya tenggelam. Ada kecelakaan. Bagaimanapun, Gunung Sainte telah menyembunyikan pengkhianatan Sang Patriark dengan sangat baik. Ini merupakan penghinaan. Mengapa mereka mempublikasikannya? Bahkan jika itu adalah keluarga Zan, sebelum mereka mengambil inisiatif untuk keluar, Gunung Sainte tetap diam. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Tuan Muda Ketiga tidak mengetahui identitas Zan Singjun. Huh, Wang Chen, saya tidak menyangka Anda memiliki seorang penolong di sisi Anda. Apa? Apakah kamu takut? Hari ini, kami akan menyelesaikan dendam di antara kami. Anda dan saya adalah musuh Bebu Yutan. Ayo, lawan aku. Mengambil nafas dalam-dalam, dia menekan keterkejutan di hatinya dan menatap Tuan Muda Ketiga Wang Chen sambil mendengus dalam. Kemunculan Zan Singjun adalah sebuah kecelakaan. Itu adalah kecelakaan yang tidak dapat dikendalikan oleh Tuan Muda Ketiga. Saat ini, dia harus memaksa Wang Chen untuk bergerak. Huh, apakah kamu takut? Setelah mendengar kata-kata San Gongzi, Yen Seng Yue hanya bisa mendengus dingin saat bibirnya menyeringai. Bajingan. Merasakan sarkasme dari Yen Seng Yue dan yang lainnya, wajah San Gongzi menjadi semakin jelek. Kapan dia pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan? Dia kehilangan seluruh wajahnya kali ini. Namun, San Gongzi tidak mau menyerah. Pada saat ini, tidak peduli seberapa besar kemarahan dan ketidakpuasan yang dia rasakan, San Gongzi akan mengertakkan gigi dan menanggungnya. Wang Chen, maukah kamu bertarung atau tidak? San Gongzi menyipitkan matanya dan menatap Wang Chen sambil menunggu jawaban Wang Chen. Dia berharap Wang Chen akan melangkah maju. Karena dia memahami Wang Chen. Wang Chen adalah tipe orang yang sama dengannya. Mereka berdua adalah orang-orang yang sangat sombong. Bagaimana orang luar bisa memahami kebanggaan di hati mereka? Dia percaya bahwa Wang Chen tidak akan mengecewakannya. Chen, abaikan dia. Mengapa melawan dia? Melihat ini, melihat Wang Chen yang diam dan San Gongzi yang bertanya, Flaming Moon mengerutkan kening dan berbicara lebih dulu. Di sebelah Flaming Moon, Yen Seng Yue berkata dengan dingin. San Gongzi sangat kuat. Mengapa Wang Chen harus mengambil risiko? Apakah kamu benar-benar tidak punya nyali? Wang Chen, saya sangat kecewa. Bagus. Sangat bagus. Hari ini, saya mengaku kalah. Namun, kamu ingin membunuhku. Bermimpilah. Tapi jangan pernah memikirkannya. Jika saya ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Suatu hari, aku akan melawanmu. Pada hari itu, aku tidak akan memberimu kesempatan apapun. Tuan Muda Ketiga mengerutkan kening dan berkata dengan dingin ketika dia melihat Wang Chen masih diam dan merasakan aura yang semakin kuat. Dengan itu, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Kemunculan Zan Singjun adalah sebuah kecelakaan. Kecelakaan di luar kendali San Gong Xi. Jika tubuh utamanya ada di sini, San Gong Xi tidak akan takut pada siapapun. Namun, kembarannya lah yang ada di sini. San Gong Xi tidak percaya terhadap seorang ahli yang harus berkultivasi kembali. Dia tidak punya pilihan selain pergi. Namun, sebelum dia pergi, dia memandang Wang Chen dengan jijik dan ejekan. Siapapun bisa melihatnya. Tunggu. Namun, saat San Gong Xi hendak pergi, suara Wang Chen terdengar. Rendah dan menindas, Wang Chen sepertinya berusaha keras mengendalikan emosinya. Wang Chen. Chen kecil. Menguasai. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Yen Seng Yue, Wang Yan, dan bahkan Zan Singjun, yang baru saja tenang, terkejut. Tidak baik, Wang Chen telah tertipu. San Gong Xi mencoba memprovokasi Wang Chen untuk bergerak. Jika Wang Chen berbicara sekarang, bukankah dia akan masuk ke dalam jebakan? Yen Seng Yue khawatir. Wang Yan tidak ingin Wang Chen mengambil risiko. Meskipun mereka tahu Wang Chen kuat, San Gong Xi tidak bisa dianggap enteng. Gelarnya sebagai favorit surga di medan perang bukan tanpa alasan. Kali ini, San Gong Xi datang dengan penuh percaya diri. Siapa yang tahu apa yang dia sembunyikan. Bahkan Zan Singjun mengerutkan alisnya. Bagi Zan Singjun, tidak peduli seberapa besar risiko yang dipertaruhkan Wang Chen. Tapi sekarang berbeda. Sekarang, Zan Singjun ada di sini. Keluarga Zan ada di sini. Wang Chen tidak perlu bergerak. Bukankah Zan Singjun ada di sini untuk membantu Wang Chen menyingkirkan rintangan di depannya? Hanya Yosin Yan dan Flaming Moon yang tetap diam. Keduanya sangat mengenal Wang Chen. Mereka mengenalnya lebih baik dari siapapun. Meskipun mereka khawatir, mereka tahu bahwa Wang Chen telah mengambil keputusan. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Jangan khawatir. Mendengar seruan penonton, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum pada Yen Seng Yue, Wang Yan, dan Zan Singjun. Ini urusanku. Saya akan menanganinya sendiri. Dia adalah penghalang yang harus saya atasi. Ini adalah perseteruan kami. Jika orang lain melakukannya, saya tidak akan bisa melepaskannya. Ini akan mempengaruhi kultivasi saya di masa depan. Dao saya adalah menentang surga. Daoku adalah melangkahi semua musuhku dan mencapai puncak. Saat dia mengatakan itu, mata Wang Chen berbinar dingin. Ekspresinya berubah serius. Ini adalah dao milik Wang Chen. Dia berjalan selangkah demi selangkah melewati ribuan bahaya. Melangkahi tulang putih, melangkahi tumpukan mayat dan lautan darah. Dia mencapai ketinggiannya saat ini. Sekarang, dia tidak punya alasan untuk bersembunyi. Bukankah itu benar? Bahkan jika Tuan Muda Ketiga tidak muncul di sini, Wang Chen akan tetap mencarinya setelah insiden dengan keluarga Yu. Itu hanya tiruan. Mengapa Wang Chen takut? Jika dia takut dengan tiruan Tuan Muda Ketiga, bagaimana Wang Chen akan menghadapi Tuan Muda Ketiga di masa depan? Wang Chen harus menangani ini secara pribadi. Sebelum memasuki kuil, Wang Chen tidak takut dengan tiruan Tuan Muda Ketiga. Kenapa dia takut sekarang? Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Anda ingin memprovokasi saya. Saya akan melakukan apa yang Anda inginkan. Hari ini, kita akan berjuang dan menyelesaikan perseteruan ini. Wang Chen berkata dengan dingin kepada Tuan Muda Ketiga, yang hendak pergi. Ledakan. Begitu dia mengatakan itu, auranya melonjak. Mulai hari ini dan seterusnya, Wang Chen akan mencari Dao. Ini adalah langkah pertamanya dalam mencari Dao. Kloningan Tuan Muda Ketiga, dia akan menjadi batu loncatan pertama dalam perjalanan Wang Chen menuju Taoisme. Kapan Dewa Sejati mengandalkan orang lain untuk mencapai puncaknya? Jika dia ingin mencapai puncaknya, dia harus melakukannya sendiri. Keturunan bela diri suci mengasuhnya melalui pertempuran. Semakin dia bertarung, semakin kuat dia jadinya. Ini adalah takdir Wang Chen. Hahaha, bagus. Wang Chen, bagus sekali. Aku tidak salah menilaimu. Kami adalah orang yang sama. Hahaha, betul sekali. Jika dia bahkan tidak berani menghadapi masalah sekecil itu, bagaimana dia bisa berharap untuk naik ke puncak? Mencari Dao? Mencari Dao langit dan bumi. Dao langit dan bumi menentang langit. Dao langit dan bumi perlu dijalani sendiri. Jika kita tidak ditakdirkan untuk menjadi musuh dan hanya satu dari kita yang bisa menempuh jalan itu, menurutku kita akan menjadi sahabat terbaik. Mendengar kata-kata Wang Chen dan merasakan tekat Wang Chen, Tuan Muda Ketiga yang hendak pergi, berbalik dan menatap Wang Chen. Dia tertawa keras. Inilah musuh yang dia tunggu-tunggu. Ini adalah lawannya. Wang Chen mengharumkan namanya sebagai Tuan Muda Ketiga. Wang Chen memenuhi syarat untuk menjadi musuh Tuan Muda Ketiga. Bertarung. Berpikir sampai titik ini, semangat kepahlawanan Tuan Muda Ketiga meledak dan dia meraung keras. Auranya membubung ke langit dan terjerat dengan aura Wang Chen. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Mengaum, mengaum, mengaum. Seolah-olah ribuan binatang mengaum, naga mengaum, harimau mengaum, dan ribuan tentara mengaum. Seluruh langit dan bumi meredup. Cahaya bulan sepertinya terhalang. Angin kencang menari-nari dan ribuan makhluk hidup gemetar. Pertempuran yang akan dimulai ditakdirkan untuk menghancurkan dunia. Fiuh! Melihat Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga, mata Yosin Yan bersinar lega dan gembira. Inilah pria yang membuatnya jatuh cinta, pria yang tidak takut pada dunia dan dengan berani mendaki ke puncak. Mengesampingkan kekhawatirannya, Yosin Yan mundur beberapa langkah. Dia secara pribadi akan menyaksikan suaminya memenggal semua musuhnya. Bagus! Ayo lakukan dengan cara ini! Setelah Yosin Yan mundur, Wang Yan, Zhan Singjun dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum pahit. Itu benar. Jika Wang Chen meminjam tenaga, maka dia tidak akan menjadi Wang Chen lagi, bukan? Mengapa dia harus mendaki ke puncak seperti itu? Ini adalah pertempuran yang tidak bisa dihindari. Meski kekhawatiran di hati mereka masih ada, semua orang terdiam dan perlahan mundur. Sama seperti Yosin Yan, mereka bisa membaca pikiran Wang Chen dari tekat di mata Wang Chen. Ini bukanlah kecerobohan, ketidaktahuan, atau kesombongan. Ini adalah hati yang penuh tekat, hati yang ingin mencari Dao. Mencari Dao lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Selama ribuan tahun, berapa banyak orang yang ingin mencari Dao? Namun, berapa banyak dari mereka yang berhasil mencari Dao pada akhirnya? Hanya satu. Dia ditakdirkan untuk mendaki ke puncak dengan menginjak darah musuhnya. Tidak ada yang bisa membantunya. Pada saat itu, bagaimana hati Daonya bisa hancur karena mereka? Kalau begitu, Wang Chen tidak akan menjadi Wang Chen lagi. Setelah memahami poin ini, semua orang memilih untuk menonton pertempuran tersebut. Terutama Zhan Xingjun. Alisnya mengendur dan bibirnya membentuk senyuman. Dia tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menyaksikan lahirnya seorang legenda. Dia akan menyaksikan seorang kultifator yang kuat mencapai puncaknya. Ini adalah langkah pertama yang dia lihat diambil pria ini. Masih banyak lagi jalan di masa depan, menunggu pria ini berjalan. 3000 Angin bertiup kencang. Sinar cahaya bersilangan di langit. Seolah-olah ribuan binatang mengaum, dan ribuan tentara mengaum. Di depan hutan yang luas, Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga berdiri di sana dengan tenang. Angin menderu-deru di sekitar mereka, tetapi mereka berdua tidak tergerak, seolah segala sesuatu di sekitar mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Saat ini, mereka hanya saling memandang. Itu adalah lawan mereka, musuh mereka. Suasananya seakan membeku, dan seluruh dunia terasa berat. Membunuh. Setelah kebuntuan yang lama, Tuan Muda Ketiga meraung lebih dulu. Dia berada dalam kekacauan. Bagi orang-orang dengan kekuatan yang sama, menyerang lebih dulu tidak akan memberinya keuntungan apapun. Kecuali jika seseorang memiliki kepercayaan diri untuk menekan lawan, atau melihat kelemahan lawan. Kalau tidak, jika dia bertindak gegabuh, ada kemungkinan besar pihak lain akan menemukan celah dan memberinya pukulan fatal. Mereka yang menyerang lebih dulu biasanya adalah mereka yang lebih lemah yang ingin bertaruh, atau mereka yang cukup kuat untuk menghancurkan lawannya. Jelas, Tuan Muda Ketiga tidak memenuhi syarat untuk menghancurkan Wang Chen. Dia menyerang dengan gegabuh karena dia menyadari bahwa Wang Chen telah berubah. Wang Chen mengejutkannya setiap kali mereka bertemu. Seolah-olah Wang Chen semakin membaik setiap kali mereka bertemu. Kali ini, Wang Chen lebih kuat dibandingkan saat mereka bertemu di Gunung Sainte. Bagaimana Tuan Muda Ketiga bisa tetap tenang ketika dia memikirkan bagaimana Wang Chen telah membuatnya menderita kerugian yang begitu besar. Secara khusus, Wang Chen hanya berdiri di sana dengan tenang, tetapi dia memberi orang perasaan bahwa dia adalah pohon pinus yang mengjulang tinggi. Tidak ada kelemahan. Tuan Muda Ketiga tidak bisa lagi tetap tenang. Mengambil langkah pertama adalah satu-satunya pilihannya. Jika tidak, Wang Chen akan bisa melihat kekurangannya. Ini akan sulit. Ledakan. Dengan raungan marah, Aura Tuan Muda Ketiga meledak. Mengaum. Seperti harimau yang ganas. Sambil mengaum, tubuh Tuan Muda Ketiga bersinar terang. Sampai jumpa. Kedua telapak tangan teracung, mengguncang langit dan bumi. Seluruh dunia sedikit berguncang. Angin palem yang tak berujung berkecamuk ke segala arah. Lapisan gelombang udara menyapu Wang Chen seperti tsunami. Jejak telapak tangan yang memenuhi langit berjatuhan seperti tetesan air hujan. Guntur menggelegar, dan dunia berubah warna. Waktu yang tepat. Saat gelombang ki yang mengamuk menyapu, Wang Chen, yang berada dalam keheningan yang mendalam, tiba-tiba terbangun saat dia merasakan aura jejak telapak tangan yang memenuhi langit. Dengan kilatan di matanya, Wang Chen meraung keras. Bertarung. Raungan marah terdengar. Sikapnya yang mengesankan seperti pelangi. Aura Wang Chen tidak kalah dengan Tuan Muda Ketiga. Saat delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka dan kekuatan garis keturunannya terstimulasi, Wang Chen seperti dewa perang yang berdiri di antara langit dan bumi. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin dan berubah menjadi merah darah. Jubah panjangnya berkibar-kibar tertiup angin. Hah iya. Api Rose Vince menyala, dan seluruh tubuh Wang Chen diselimuti oleh api hijau yang aneh. Lapisan api ini berubah menjadi naga api yang membubung ke langit. Tujuh langkah yang mengguncang surga. Tidak perlu menguji airnya. Kedua belah pihak memahami satu sama lain dengan sangat baik. Berapa kali Wang Chen bertukar pukulan dengan Tuan Muda Ketiga. Dia tidak perlu menyelidiki apapun. Begitu dia menyerang, dia langsung menuju titik vital. Buk-buk-buk. Di tengah amukan angin dan ombak, sosok Wang Chen berkedip-kedip, tanpa jeda sedikitpun. Hantu muncul satu demi satu. Di langit dan di tanah, pada saat ini, Wang Chen sepertinya ada di mana-mana. Gemuruh. Dengan setiap langkah yang diambil Wang Chen, langit dan bumi berubah warna. Memicu jalan surga, menurunkan tekanan dao besar. Gravitasi yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti langit dan bumi. Gravitasi yang kuat itu seperti gunung, menekan ke bawah. Bahkan badai yang mengamuk mau tidak mau berhenti sejenak. Tampaknya ditekan. Jejak telapak tangan yang jatuh dari langit, pada saat ini, entah runtuh atau melambat karena gravitasi. Sekarang, melihat pemandangan ini, bagaimana Wang Chen bisa melepaskan kesempatan ini. Gravitasi yang kuat memberi Wang Chen lebih banyak ruang untuk melancarkan serangannya. Dalam jiwa ilahi yang kuat, Wang Chen sepertinya melihat lintasan Tuan Muda Ketiga. Kecepatannya cepat, tetapi tidak bisa menghindari pengamatan Wang Chen. Tinju gemetar surga. Pada waktu yang paling tepat, di tempat yang paling cocok, Wang Chen tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Dengan memutar pinggangnya, kekuatan di tubuhnya meledak dan berkumpul di tangan kanannya. Ledakan. 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 Pukulan dari Heaven Sucking Fish meledak, membawa aura yang tak ada habisnya dan tak tertandingi. Kekuatan garis keturunan berubah menjadi substansi dan keluar, seperti binatang buas yang menerkam mangsanya. Nyala api menyatu, seperti naga panjang yang mengaum. Jalan gravitasi bagaikan suatu zat yang berubah menjadi gunung. Ledakan. Beberapa lapisan kekuatan keluar, dan langit dan bumi runtuh sepenuhnya. Langit dan bumi meredup, matahari dan bulan kehilangan warnanya. Pukulan ini adalah pukulan asli yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Pukulan yang sangat kuat. Kekuatan yang sangat kuat. His. Kekuatan ilahi yang luar biasa. Gerakan ini, aku bertanya-tanya seberapa kuatnya dari sebelumnya. Wang Chen saat ini bukan lagi seseorang yang bisa kita lawankan. Melihat pukulan Wang Chen, Yen Seng Yue, Flaming Moon, dan yang lainnya, yang menonton dari belakang 10.000 meter, mau tidak mau saling memandang. Wang Chen yang sangat kuat, gerakan yang sangat kuat. Tidak ada yang tahu manfaat besar apa yang diperoleh Wang Chen di kuil. Wang Chen tidak terlalu menyebutkannya, dan mereka tidak menanyakannya secara detail. Namun, tidak ada keraguan bahwa Wang Chen telah memperoleh peluang besar dan meningkatkan kekuatannya. Tidak ada yang tahu seberapa besar kemajuannya. Namun, saat ini, Wang Chen menunjukkannya. Dia membiarkan semua orang melihat perubahan dalam dirinya. Sebelum memasuki kuil, Wang Chen sudah cukup kuat. Ini bukan pertama kalinya Wang Chen menggunakan kekuatan ilahi yang besar ini. Setiap kali dia menggunakannya, itu mengejutkan dan menggetarkan jiwa. Namun, tidak satu pun dari masa-masa itu yang berdampak sebesar saat ini. 8 Tahap Akhir Budidaya Kembali Itu benar, dia setidaknya telah mencapai level 8 Tahap Akhir Budidaya Ulang, kan? Kekuatan tempur Wang Chen telah meningkat sedemikian rupa. Merasakan aura yang kuat, Yanseng Yueh dan yang lainnya diliputi emosi. Wang Chen telah meningkat ke tingkat seperti itu. Bahkan jika mereka mencoba mengejar ketinggalan, mereka tidak akan mampu. Sangat disesalkan. Namun, ekspresi mereka segera menjadi bersemangat. Kekuatan seperti itu, dengan kata lain, Wang Chen pasti akan menang. Itu benar, kekuatan tempur Wang Chen saat ini sebanding dengan 8 Tahap Akhir Budidaya Ulang, atau bahkan lebih kuat. Bagaimana dengan klon Tuan Muda Ketiga? Dia hanya memiliki kekuatan tempur dari 8 Tahap Akhir Budidaya Ulang. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wang Chen? Berdasarkan karakter Wang Chen, dia tidak akan memberikan kesempatan pada lawannya. Memikirkan hal ini, mata semua orang membelalak. Mereka sedang menunggu Wang Chen untuk menghancurkan Tuan Muda Ketiga. Mustahil. Benar saja, saat Tuan Muda Ketiga merasakan aura Wang Chen, matanya membelalak. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Wang Chen, Tahap Akhir 8 Budidaya Ulang. Tidak, dia bahkan telah mencapai puncak Tahap Akhir 8 Budidaya Ulang. Dia benar-benar meningkat ke tingkat yang mengerikan. Kita harus tahu bahwa 8 Tahap Akhir Budidaya Ulang bukanlah tahap biasa. Salah satu dari 8 Budidaya Ulang bahkan lebih sulit daripada meningkatkan seluruh tingkat Budidaya Ulang dalam 8 Budidaya Ulang sebelumnya. Semakin jauh, semakin sulit untuk memperbaikinya. Tuan Muda Ketiga sangat jelas tentang hal ini. Karena dia pernah mengalaminya sendiri. Tapi sekarang, kecepatan peningkatan Wang Chen benar-benar tidak rasional dan tidak manusiawi. Dari 7 Tahap Akhir Budidaya Ulang ke Tahap Akhir 8 Budidaya Ulang. Berapa banyak waktu yang digunakan Wang Chen? Berengsek. Ekspresi Tuan Muda Ketiga berubah jelek saat dia merasakan gelombang kejut yang hampir nyata. Terutama kekuatan garis keturunan Wang Chen. Garis keturunan yang sangat kuat. Lapisan cahaya merah menyelimuti Tuan Muda Ketiga, menyebabkan darahnya membeku. Meski hanya doppelganger, ia masih sangat terpengaruh oleh garis keturunan Wang Chen. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi jika seorang seniman bela diri biasa berdiri di tengah-tengah garis keturunan ini. Garis keturunan mereka mungkin akan meledak dan mereka akan mati. Faktanya, Wang Chen bahkan tidak perlu bergerak. Bermimpilah, minggir. Melihat Wang Chen ada di depannya, Tuan Muda Ketiga tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dalam menghadapi krisis yang begitu besar, dia hanya bisa menekan rasa takut di hatinya dan mengaum dengan ekspresi muram. Pada saat ini, jika dia buru-buru menghindarinya, dia hanya akan memberikan inisiatif kepada Wang Chen. Bagaimana Tuan Muda Ketiga bisa merasa puas? Pada tingkat ini, menyerahkan inisiatif kepada mereka tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Saat ini, Tuan Muda Ketiga hanya bisa mengertakan gigi dan bertahan. Sambil mengertakan gigi dan mengaum, Tuan Muda Ketiga menyalurkan seluruh energinya ke telapak tangannya dan mendorongnya hingga batasnya. Dengan mata merah, dia bertemu langsung dengan heaven quick fish milik Wang Chen. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Beraninya kamu menghadapiku secara langsung setelah merasakan kekuatanku. Melihat tindakan Tuan Muda Ketiga, bibir Wang Chen sedikit melengkung. Apakah ini kepercayaan Tuan Muda Ketiga? Atau apakah dia tidak punya pilihan lain? Tidak peduli apapun, karena dia telah membuat pilihan ini, Wang Chen tidak akan menahan diri. Membunuh. Pada saat itu, mata Wang Chen melebar saat dia meraung. Ledakan. Sinar cahaya melintas dan gelombang udara bergulung. Di tengah aura menakutkan, Wang Chen menghadapinya tanpa ragu-ragu. Setelah delapan putaran budidaya ulang, dia telah mengaktifkan kekuatan tahap akhir hingga batasnya. Bahkan energi di dantian pocket world miliknya telah habis. Pada saat ini, tubuh Wang Chen seperti sungai yang bergelombang, dengan energi tak berujung memancar keluar. Gemuruh. Ledakan. 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 Pada saat itu, dunia sepertinya sedang runtuh. Seluruh langit berguncang hebat dan terkoyak oleh gelombang udara yang menakutkan. Seluruh daratan telah tenggelam ke dalam tanah. Seolah-olah seluruh pegunungan Yin berguncang. Itu meluas hingga ratusan mil dan mendatangkan malapetaka. Gelombang angin yang tak berujung bertiup dan menutupi langit. Bahkan Yen Seng Yue dan yang lainnya yang berada puluhan ribu meter jauhnya harus mundur. Debu memenuhi langit dan kegelapan membuat mereka sulit melihat situasi di tengah medan perang. Pada saat ini, hati semua orang serasa berdebar-debar. Waktu sepertinya berhenti. Ledakan singkat itu menyebabkan Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga gemetar hebat. Di tengah gelombang udara dan debu, Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga tampak serius. Gelombang udara terus menimbulkan kekacauan di sekitar dengan mereka berdua sebagai pusatnya. Namun, keduanya tetap tidak bergerak. Namun, jika dibandingkan, ekspresi Tuan Muda Ketiga jauh lebih buruk. Tangannya gemetar seolah telah mencapai batasnya. Suara mendesing. Setelah sekian lama, Tuan Muda Ketiga akhirnya merobek jalan gravitasi yang telah didaratkan Wang Chen padanya. Namun, dia hanya tahu bahwa dia telah menghancurkan jalan gravitasi. Apakah ini satu-satunya cara? Anda sudah mencoba yang terbaik. Giliranku sekarang. Ekspresi Wang Chen tetap tidak berubah saat jalan gravitasi hancur. Melihat Tuan Muda Ketiga yang pucat, bibir Wang Chen membentuk senyuman aneh saat dia berkata dengan lembut. Oh tidak. Mendengar kata-kata Wang Chen, wajah Tuan Muda Ketiga menjadi semakin pucat. Merusak. Namun, saat wajah Tuan Muda Ketiga menjadi pucat, Wang Chen sudah meledak. Saat jalan gravitasi terkoyak, energi Wang Chen benar-benar meledak. Saat ini, tubuh Wang Chen seperti alam semesta mini. Seberapa mengerikan energi yang dilepaskan. Hal ini membuat Tuan Muda Ketiga merasa seolah-olah seluruh langit menentangnya. Ledakan. Di tengah raungan marah Wang Chen, energi yang dilepaskan langsung mengalir ke tubuh Tuan Muda Ketiga. Seperti gunung berapi yang meletus, energi yang dilepaskan Wang Chen cukup untuk menghancurkan segalanya. Puff. Tuan Muda Ketiga mengeluarkan setegup darah dan wajahnya berkerut. Ah. Di tengah jeritan darah yang mengental, tubuh Tuan Muda Ketiga terlempar ke belakang tak terkendali. Terima kasih.